Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran adalah tanah yang diberkati nomor satu di dataran utara, memiliki fondasi yang dalam dan kekayaan yang besar. Namun, setelah Fang Yuan masuk, roh tanah dari tanah yang diberkati, Frost jadi peakok, dan keinginan matahari raksasa bertarung dengan sengit. Selanjutnya, kenaikan abadi Taibai Yun Seng dan Fang Yuan, terus-menerus mengekstraksi kilangit dan bumi dari tanah yang diberkati. Selain itu, kota tersebut dilanda badai salju selama 10 tahun, dan juga kesengsaraan surgawi yang mengerikan yang menyatu dengan kenaikan abadi Taibai Yun Seng dan Fang Yuan. Sangat jarang Frost jadi peakok bertahan begitu lama. Pengadilan Kekaisaran memberkati kehancuran tanah sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Tabir angin yang menyelimuti Istana Kekaisaran memberkati tanah menjadi sebuah bola, dinding bola itu sangat luas dan dalam, dengan diameter lebih dari 100 kaki. Bahkan jika tangan tak berbentuk terbang, mereka akan dicincang menjadi bubuk dan diasimilasikan menjadi angin, memberi nutrisi pada kekuatan angin asimilasi. Bahkan jika Fang Yuan memiliki flash bug gu, dia tidak akan bisa menerobos. Namun, tabir angin ini juga untuk sementara mengisolasi bagian dalam dari luar, mencegah gangguan dari kekuatan luar. Saat ini, 10 ribu kaki di atas tanah. Tiga dewa gu memasang ekspresi pucat saat mereka melihat ke bawah ketabir angin asimilasi yang megah, seperti mangkuk besar berwarna hijau tua yang terbalik di tanah. Tabir angin terlihat sangat tenang di permukaan, tapi tidak ada yang berani meremehkan kekuatan angin asimilasi. Penghancuran tanah yang diberkati pengadilan kekaisaran sudah menjadi kesimpulan yang pasti. Apa yang terjadi di dalam? Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Salah satu dewa gu tua mengerutkan kening dalam-dalam, kemarahan menumpuk dalam kebingungannya. Menara 88.Zenyang, tanah yang diberkati istana kekaisaran, diatur oleh Giant Sun Immortal untuk memberi manfaat bagi keturunannya. Sebagai keturunan dari garis keturunan Huang Jin, mereka telah mengakui tanah yang diberkati istana kekaisaran sebagai wilayah mereka sendiri. Sekarang rumah mereka yang menyimpan harta berharga telah dihancurkan, jalan lurus para dewa abadi dari suku-suku super ini. Itu seperti gunung berapi aktif yang tertekan dan akan meledak. Jelas, ini adalah skema yang sangat besar. Menurut penyelidikan saat ini, orang yang paling mencurigakan adalah Raja Serigala Chang San Yin. Ada cukup bukti. Ini membuktikan bahwa orang ini sedang menyamar, Chang San Yin yang asli sudah mati. Gu Immortal muda lainnya berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah terdiam beberapa saat, dia melanjutkan, tentu saja, bukan hanya Chang San Yin, selain dia, Tai Bai Yunseng, Bian Si Suan dan lainnya juga menjadi tersangka. Hal ini sangat mendalam. Ini melibatkan kekuatan negara Zongsu. Menurut penyelidikan saat ini, setidaknya tiga sekte kuno di negara bagian Zongsu telah diam-diam berkomplot melawan menara 88.Zenyang selama ratusan tahun. Gu Immortals di Benua Tengah diam-diam merencanakannya. Dia telah menghabiskan banyak sumber daya dan upaya untuk melakukan penyergapan. Pada akhirnya, semua pengaturan ini diaktifkan oleh Fang Yuan terlebih dahulu, dan semuanya menjadi gaun pengantin untuk orang lain. Dewa Gu Dataran Utara tidak bisa dianggap enteng. Tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, Menara Zenyang 88 titik, adalah simbol spiritual Dataran Utara. Yang paling penting. Sesuatu terjadi pada tanah terberkati Istana Kerajaan. Fenomena tersebut menarik perhatian semua kekuatan Dataran Utara. Sayangnya mereka berada di pinggiran, dan segalanya berkembang terlalu cepat. Pada saat mereka ingin menyelamatkan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, semuanya sudah terlambat. Sai, Gu Immortal yang terkemuka menghela nafas dalam-dalam. Bibirnya merah dan giginya putih. Entah kenapa, dia berpenampilan seperti anak kecil, tapi auranya melonjak dan luas. Dia adalah pemimpin dari ketiganya. Yang paling penting saat ini adalah tidak melanjutkan masalah ini. Sebaliknya, itu adalah bagaimana menutup kerugian. Menara Zenyang 88 titik diatur oleh leluhur raksasa matahari. Rumah Gu Abadi peringkat 8 misterius dan mendalam, memiliki kekuatan besar, ini bukanlah sesuatu yang Anda dan saya dapat perkirakan. Meskipun angin asimilasi sangat kencang dan membentuk selubung angin, mereka mungkin tidak dapat menghancurkan gedung teruyang. Kami akan menunggu di sini dan bertindak sesuai situasi. Kata-kata anak Gu Immortal membuat para dewa Gu Tua dan Muda di sampingnya bernapas dengan berat. Tuan Tongsu, Anda benar. Suku Canyu kita memiliki jurus pembunuh abadi, pedang bersayap. Selama kita mengaktifkannya bersama-sama, kita dapat dengan paksa memecahkan tabir angin asimilasi. Gu Immortal muda mengatakan ini, nadanya tidak bisa menyembunyikan harga dirinya. Angin asimilasi bukanlah masalah kecil, bahkan Winged Blade hanya bisa menyerang sekali. Sudah saya hitung, luka yang tercipta pada tabir angin asimilasi ini hanya membutuhkan waktu 8 napas untuk sembuh. Gu Immortal Tua adalah jalur kebijaksanaan Gu Immortal, dia bisa membuat deduksi dan prediksi. Pemimpin ketiganya, Canyu Tongsu, mengangguk, saat ini, Suku Hei, Suku Ye Lui, Suku Dongfang, dan kekuatan super jalur lurus lainnya telah mengirimkan Dewa Gu ke sini. Selain itu, kekuatan jalur iblis nomor satu, Snowy Mountain, telah mengirimkan enam Dewa Gu untuk mencoba memancing di perairan yang bermasalah. Jangan meremehkan mereka, kami punya metodenya sendiri, tapi bukan berarti mereka tidak punya. Saat kita mengaktifkan Winged Blade, kita harus mencegah mereka memanfaatkan kita. Jalur keberuntungan, warisan sejati tidak bisa jatuh ke tangan iblis dunia lain. Ini semua milikku, milikku. Kehendak raksasa Sun meraung, suaranya bergema di seluruh medan perang. Dia berubah menjadi naga emas, berkumpul dan menyebar sesuka hati. Kadang-kadang, dia terbelah menjadi tujuh belas atau delapan belas naga kecil, dan kadang-kadang, dia menyatu menjadi naga biru raksasa. Ia membawa esensi abadi matahari raksasa dan menggunakannya tanpa menahan diri. Lebih dari sepuluh fu abadi tertanam di tubuh naga, dua di koral dan tanduk naga, satu di mata naga, dan enam atau tujuh di sisik naga. Api yang menghanguskan, mengalihkan cahaya abadi, udara yang membekukan. Mereka membentuk serangan hirup pikuk yang menutupi langit dan bumi, menyerang tanpa henti. Dengan situasi seperti ini, wasiat matahari raksasa akhirnya mempunyai kesempatan untuk mengerahkan kekuatannya. Kemarahan yang telah lama ditekan oleh keinginan matahari raksasa akhirnya dilampiaskan pada saat ini. Karena dia harus melenyapkan iblis dunia lain terlebih dahulu, dan karena pentingnya jalur keberuntungan warisan sejati, kehendak matahari raksasa terutama mengepung Ma dan Sao. Sejumlah besar tangan tak berbentuk melingkari jalur keberuntungan, warisan sejati, dan dari waktu ke waktu, tinju tak berbentuk yang menangkap jalur keberuntungan, cacing Gu akan terbang keluar. Kehendak matahari raksasa bagaikan naga emas, berputar di sekitar gumpalan cahaya warisan sejati jalur keberuntungan, menghancurkan tinju tak berbentuk yang terbang keluar. Ada banyak tinju tak berbentuk, bahkan keinginan matahari raksasa hanya bisa memilih di antara tinju tersebut dan menyerang dengan gencar, mencoba membebaskan lebih banyak Gu abadi untuk memperkuat kekuatan tempurnya sendiri. Tapi di sekitar naga wasiat raksasa itu, ada juga sejumlah besar tangan tak berbentuk yang menimbulkan kekacauan. Kehendak matahari raksasa merebut kembali cacing-cacing Gu, dan tangan tak berbentuk ini merebutnya kembali. Kedua belah pihak bertempur sengit, menduduki wilayah tertinggi. Di bawah pertempuran ini adalah pertarungan antara para master Gu yang masih hidup dan sejumlah kecil tangan tak berbentuk. Meskipun kehendak matahari raksasa menarik sebagian besar daya tembak tangan tak berbentuk itu, kondisi para master Gu tidak lebih baik dari sebelumnya. Domain warisan terpencil yang sebenarnya telah dihancurkan, para master Gu benar-benar terekspos ke dunia, dan diserang oleh tangan-tangan yang bahkan lebih tak berbentuk. Tangan tak berbentuk itu hampir tidak terpengaruh oleh metode apapun, terbang dan menembus batu. Mereka tidak terhalang, hanya setelah mendapatkan cacing Gu dan mengepalkannya barulah mereka bisa dipatahkan. Tapi tinju tak berbentuk itu sangat cepat. Tidak semua master Gu bisa mengejar dan menghancurkan mereka. Fang Yuan, Hei Lulan dan yang lainnya adalah minoritas, mereka adalah pahlawan di antara para pahlawan. Leluhur, kumohon, ah! Ceritan sedih tiba-tiba terdengar. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala. Mereka melihat seorang master Gu dari suku super dengan garis keturunan murni dikejar oleh tangan tak berbentuk tersebut, dan tidak punya pilihan selain terbang ke langit untuk mencari bantuan dari kehendak matahari raksasa. Namun pada akhirnya, dia langsung dihancurkan oleh Gu Abadi yang diaktifkan oleh kehendak matahari raksasa. Kekuatan yang luar biasa, Hei Lulan menatap ke langit, bahkan dengan fisik bela diri sejati kekuatan besar. Bahkan dengan fisik bela diri sejati kekuatan besar, dia tidak berani mendekati keinginan matahari raksasa. Kehendak Jayan Sun benar-benar meletus, serangannya sangat besar dan megah. Dia dengan sepenuh hati bertarung melawan tangan tak berbentuk demi jalur keberuntungan warisan sejati, dia tidak peduli dengan keturunan garis keturunan matahari raksasa. Sangat menyakitkan, pada saat ini, Yei Lui Sang menghirup udara dingin. Dia merangkak naik dari tanah dengan susah payah. Semua cacinggu di tubuhnya telah dijarah, dan dia jatuh dari langit. Untungnya, tubuhnya telah ditempa oleh cacinggu, sehingga hanya tulangnya yang patah, namun nyawanya terselamatkan. Melihat pria malang itu mati dan jiwanya lenyap, dia tiba-tiba merasa beruntung. Dibandingkan dengan Gu Master yang malang ini, dia setidaknya masih hidup. Selama dia masih hidup, itu lebih baik dari apapun. Fang Yuan merasakan tekanan mental yang sangat berat. Sialan, dia mengertakkan gigi. Dia ingin melarikan diri, tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah keadaan sulit ini. Untungnya, wasiat Jayansun tidak mengincarku terlebih dahulu. Sebaliknya, dia pergi untuk menghadapi iblis dunia lain Zhao Lianyun, dan dia dengan sepenuh hati berusaha melindungi jalur keberuntungan warisan sejati. Fang Yuan paham betul bahwa begitu keinginan matahari raksasa tak berhasil menyingkirkan masalah yang ada di hadapannya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Saat itu, dia akan menjadi seperti anak domba di mulut harimau, atau kelinci di tubuh ular piton. Keinginan Jayansun saja tidak bisa mengaktifkan sebagian besar Gu abadi. Bahkan jika aku menjadi Gu imortal, aku masih belum bisa menandingi keinginan Jayansun dalam pertarungan langsung. Kecuali aku bisa memutuskan hubungan antara itu dan esensi abadi matahari raksasa. Hati Fang Yuan jernih. Sayangnya, terlalu banyak tangan yang tidak berbentuk, dia lelah menghadapinya. Selain kehendak matahari raksasa, ia memiliki Gu abadi yang paling banyak, dan ada banyak sisa aura yang menarik perhatian banyak tangan tak berbentuk. Di saat yang sama, serangan Heilulan yang terus-menerus juga cukup menimbulkan masalah. Dia memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar dari 10 fisik ekstrim, anak kesayangan surga sejati, dia bisa dianggap sebagai versi matang dari Bai Ningbing. Baik itu bakat bertarung atau akumulasi, dia sangat luar biasa. Dia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, bahkan Tai Bai Yunseng bukanlah tandingannya dalam pertempuran langsung, kekuatan peledakan dirinya pasti bisa membantai makhluk abadi. Setelah hampir terganggu oleh serangan Heilulan dari jauh, tatapan Fang Yuan ke arahnya menjadi semakin tidak ramah. Pada saat yang sama, Fang Yuan terkejut dalam hati, Heilulan memiliki jumlah cacing Gu yang tak terbayangkan. Banyak cacing Gu miliknya yang diambil, tapi dia masih memiliki banyak cacing Gu. Tentu saja ada alasan untuk ini. Heilulan dengan sepenuh hati ingin mendapatkan jalur kekuatan Gu abadi di Menara 88.Zenyang, kemudian menjalani kenaikan abadi di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Karena itu, ia telah melakukan banyak persiapan, apalagi dengan bantuan ayahnya, ia telah mengumpulkan banyak cacing Gu di tubuhnya. Dia telah mempertimbangkan serangan balik di langit dan bumi selama proses kenaikan abadi, menyebabkan kerusakan pada cacing Gu miliknya. Karena itu, dia telah menyiapkan banyak cacing Gu, jumlahnya di luar imajinasi. Adik laki-laki, selamatkan aku. Setelah mengelak beberapa saat, Fang Yuan mendengar teriakan minta tolong Tai Bai Yunseng. Ternyata Tai Bai Yunseng terjebak oleh sejumlah besar tangan tak berbentuk, dan melayang di udara dengan getir. Akhirnya, semua cacing Gu miliknya dihilangkan. Tanpa dukungan cacing Gu, bahkan sebagai Gu imortal, dia tidak punya pilihan selain jatuh ke tanah. Tai Bai Yunseng adalah satu-satunya sekutunya, dia tidak punya pilihan selain menyelamatkannya. Fang Yuan segera mengubah arahnya, mengambil risiko untuk segera membantu. Namun di tengah jalan, dia mendengar teriakan cemas Tai Bai Yunseng, cepat, adik junior, cepat ambil kembali manusia Gu abadiku seperti sebelumnya. Jantung Fang Yuan melonjak, dia melihat Tinju tak berbentuk berjari enam terbang keluar. Jika Fang Yuan ingin menyelamatkan Tai Bai Yunseng sekarang, dia akan kehilangan kesempatan terbaik untuk mengambil kembali manusia Gu abadi seperti sebelumnya. Kemungkinan besar setelah dia menyelamatkan Tai Bai Yunseng, manusia seperti sebelumnya akan dibawa pergi oleh Tinju tak berbentuk itu. Selamatkan Tai Bai Yunseng, atau ambil kembali immortal Gu Men seperti sebelumnya. 642. Selamatkan Tai Bai Yunseng, atau ambil kembali manusia seperti sebelumnya. Pada saat ini, Fang Yuan tidak bisa menahan keraguannya. Manusia seperti sebelumnya, ketika masih menjadi Gu Fana, Fang Yuan pernah mendengar nama besarnya. Sekarang setelah ia maju menjadi Gu abadi, kekuatannya secara alami menjadi lebih tinggi. Menurut kata-kata Tai Bai Yunseng, ketika ia masih menjadi Gu Fana, manusia seperti sebelumnya dapat mengembalikan kondisi Master Gu Fana ke momen tertentu di masa lalu. Setelah menjadi Gu abadi, manusia seperti sebelumnya tidak hanya dapat memengaruhi orang lain, tetapi juga dapat memengaruhi diri sendiri. Diri ini secara alami mengacu pada Tai Bai Yunseng. Tai Bai Yunseng adalah seorang Gu Immortal, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Man As Before bisa efektif pada Gu Immortals. Cacing Gu yang dapat memulihkan keadaan Gu Immortal, nilai manusia seperti sebelumnya sudah terbukti dengan sendirinya. Bahkan bisa dikatakan nilainya jauh melampaui Immortal Gu biasa. Karena itu, Tai Bai Yunseng sangat cemas, dia lupa bahwa dia dalam bahaya dan ingin mengingatkan Fang Yuan untuk mengambil kembali manusia seperti sebelumnya. Namun kata-kata Tai Bai Yunseng diucapkan di saat-saat putus asa, dia mengatakannya tanpa memikirkannya dengan tenang. Jika Fang Yuan benar-benar meninggalkannya dan mencoba mengambil kembali manusia seperti sebelumnya, maka Tai Bai Yunseng akan berada dalam bahaya. Bahkan jika seorang guru Gu naik ke Gu Immortal, esensi kehidupan mereka akan meningkat. Pada ketinggian seperti itu, jika Tai Bai Yunseng jatuh, dia paling banyak menderita luka berat, tetapi tidak akan jatuh hingga meninggal. Tapi jangan lupa, masih ada Master Gu lainnya di lapangan. Mengambil kembali manusia seperti sebelumnya pasti akan membuang-buang waktu. Bahkan jika saya mengambil kembali manusia seperti sebelumnya, Tai Bai Yunseng akan memiliki konflik dengan saya, apa yang harus saya lakukan? Kata-kata Tai Bai Yunseng adalah kata-kata yang panas. Begitu dia dalam bahaya dan hidupnya tergantung pada seutas benang, dia pasti akan terbangun, dibandingkan dengan Imortal Gu, hidupnya sendiri lebih penting. Jika itu terjadi pada saat ini. Tapi dia melihat, adik laki-lakinya, mengejar seorang Gu abadi dan menyerah padanya, apa yang akan dia pikirkan? Hati manusia berubah-ubah, itu juga berubah-ubah. Bahkan jika kata-kata ini di ucapkan oleh Tai Bai Yunseng sendiri, pada saat itu, memikirkannya, dia akan memiliki keraguan dan kecurigaan. Jika aku mengendalikan perjalanan abadi-abadi, biarlah. Kuncinya adalah dia telah kehilangan perjalanan abadi tetap, dan kerudung angin asimilasi terus menyusut, mengisolasinya dari dunia luar. Saya ingin keluar dari sini. Satu-satunya cara adalah membuka gerbang bintang dan terhubung ke tanah terberkati abadi Hu. Fang Yuan berada dalam posisi yang sulit. Jika dia membuka gerbang bintang, dia harus menggunakan cahaya bintang Gu. Tangan tak berbentuk terbang kemana-mana. Dia menjadi pusat perhatian, menekan semua keberadaan lainnya. Begitu cahaya bintang Gu muncul, ia pasti akan direnggut oleh tangan tak berbentuk itu. Fang Yuan adalah seorang Fu imortal, tetapi di bawah tangan tak berbentuk, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Tidak ada jaminan bahwa dia bisa melindungi mereka. Tetapi sekarang tirai angin asimilasi telah terbentuk. Tanpa dukungan ki langit dan bumi, meskipun ada banyak tangan tak berbentuk, tidak akan ada yang baru. Selanjutnya, pecahan menara 88.Zen yang hancur dan berubah kembali menjadi Gu, terbang kemana-mana. Tangan tak berbentuk bagaikan air tanpa sumber, tidak dapat bertahan lama. Fang Yuan adalah iblis tua dengan pengalaman 500 tahun. Dia jelas bukan orang yang berpikiran pendek. Setelah segel tangan tak berbentuk melemah, kehendak matahari raksasa pasti akan menjadi penguasa pertempuran. Pada saat itu, ia akan berurusan dengan Ma dan Zhao. Setelah mengambil kembali jalur keberuntungan warisan sejati, mereka pasti akan berurusan dengan Gu terlebih dahulu. Pada waktu itu, kehendak Jayansun memiliki esensi abadi Jayansun dan memiliki banyak Fu Immortal, dia jelas merupakan musuh yang kuat. Sebagai pihak yang lemah, pilihan terbaik Fang Yuan untuk menghadapi musuh yang kuat adalah bersekutu dengan yang lemah dan melawan yang kuat. Melihat situasi pertempuran, Tai Bai Yunseng adalah satu-satunya pilihan. Bahkan jika dia adalah Gu Immortal yang menyembuhkan, dia tetaplah seorang Gu Immortal. Bahkan jika semua cacing Gu miliknya direnggut, Fang Yuan masih bisa meminjamkannya kepadanya. Terlebih lagi, keturunan garis keturunan Heilulan ini adalah sekutu alami dari keinginan matahari raksasa. Tidak peduli seberapa fasihnya lidah Fang Yuan, dalam situasi seperti ini, dalam waktu sesingkat itu, dia tidak dapat meyakinkan mereka untuk berpindah pihak. Setelah berpikir panjang, hanya sesaat telah berlalu. Tubuh Fang Yuan bergerak seperti kilat, tanpa ragu, dia terbang menuju Tai Bai Yunseng yang jatuh. Adik laki-laki, kamu, huh, melihat pilihan Fang Yuan, Tai Bai Yunseng, yang sudah tenang, memasang ekspresi terharus saat tatapannya berkedip. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia hanya menghela nafas panjang. Sepanjang jalan, ada banyak tangan tak berbentuk yang mengganggu, tetapi Fang Yuan berbelok ke kiri dan ke kanan, dia lincah seperti burung, dengan cepat menutup jarak antara dia dan Tai Bai Yunseng. Namun saat ini, sosok samar tiba-tiba muncul di samping Tai Bai Yunseng. Tua, kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Sosok itu dengan cepat berubah menjadi padat, Hei Lulan meraih kerah Tai Bai Yunseng dan menangkapnya. Meskipun Tai Bai Yunseng adalah seorang Fu Imortal, dia tidak memiliki satupun cacinggu, Hei Lulan dengan mudah menangkapnya. Hei Lulan segera mengaktifkan cacinggu, menahan anggota tubuh Tai Bai Yunseng dan menyebabkan dia pingsan. Melihat tawanan di tangannya, Hei Lulan sangat gembira. Mampu menangkap Tai Bai Yunseng dalam situasi kacau seperti ini sebagian besar disebabkan oleh keberuntungan. Namun hasilnya sudah ditentukan, pikiran Hei Lulan dipenuhi dengan ide tentang cara mengancam Fang Yuan dan menggunakan dia sebagai sandera untuk mengambil kembali gu vitalnya. Namun saat dia mengangkat kepalanya, sebelum dia dapat berbicara, dia terkejut melihat tubuh Fang Yuan tiba-tiba bangkit dan terbang menuju langit. Hei Lulan menangkap Tai Bai Yunseng, dia pasti mencoba mengancamku dan meminta cacinggu itu. Fang Yuan langsung menebak rencana Hei Lulan. Hatinya mencelos, tapi dia tetap tenang seperti es. Karena Hei Lulan memiliki tujuan seperti itu, dia tidak takut dia membahayakan nyawa Tai Bai Yunseng. Artinya, Tai Bai Yunseng tidak perlu khawatir untuk saat ini. Karena itu masalahnya, hal pertama yang perlu dilakukan Fang Yuan adalah mengambil kembali manusia gu abadi seperti sebelumnya. Dia mengelak ke kiri dan ke kanan, menghindari tangan tak berwujud. Delapan sayap di punggungnya mengepak sekuat tenaga, menggunakan gu bunga angin dan gu flash bug secara bergantian. Akhirnya, setelah 15 menit, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan nyaris mematahkan tinju tak berbentuk itu, mengambil kembali manusia seperti sebelumnya, immortal gu. Karena dia telah mendapatkan kepercayaan Tai Bai Yunseng, manusia seperti sebelumnya, gu abadi tidak berjuang di tangan Fang Yuan. Fang Yuan tidak menggunakan keinginannya untuk menekannya, dia langsung menempatkannya ke dalam celah abadi jalur kekuatannya. Hidup kakak seniormu ada di tanganku. Cepat kembalikan cacing gu ku. Hei Lulan akhirnya menemukan kesempatan untuk mengancamnya dengan keras. Dia basah kuyuk oleh keringat. Tidak mudah mengejar Fang Yuan. Terutama karena dia tidak bisa bergerak cukup cepat, dan dia membawa Tai Bai Yunseng. Dia bisa memahami tindakan Fang Yuan dan penuh percaya diri. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, sebuah tangan tanpa bentuk melesat ke arahnya. Hei Lulan tidak berani menghadapinya dan harus mundur untuk menghindar. Akibatnya, sikap mengesankan yang telah ia bangun dengan susah payah lenyap. Ini segera melemah. Sosok Fang Yuan bagaikan hantu saat dia bergerak di antara tangan tak berwujud. Dia mendekati Hei Lulan. Dia tanpa ekspresi, tapi dia menghela nafas dalam hati. Fang Yuan tahu bahwa dia tidak bisa menolak keinginan Jayen Sun sendirian. Dia harus mengandalkan bantuan Tai Bai Yunseng. Tapi sekarang Tai Bai Yunseng menjadi sandera. Tangan Fang Yuan terikat. Meskipun dia memiliki manusia seperti Gu Abadi sebelumnya, dia tidak memiliki izin Tai Bai Yunseng untuk meminjamnya. Biarpun dia bisa meminjamnya, Hei Lulan akan membunuhnya. Jika Tai Bai Yunseng meninggal, Fang Yuan dapat menggunakan manusia seperti sebelumnya untuk menghidupkan kembali Tai Bai Yunseng. Namun, ada juga masalah yang sangat penting dalam hal ini. Menggunakan manusia Gu Abadi seperti sebelumnya, esensi Abadi akan dikeluarkan. Menghidupkan kembali manusia bukanlah suatu masalah. Menghidupkan kembali makhluk Abadi pasti akan mengeluarkan esensi Abadi dalam jumlah besar. Fang Yuan hanya memiliki 22 butir esensi Abadi Anggur Hijau. Dia menggunakan satu manik. Itu berubah menjadi esensi gas purba yang tak terbatas. Hanya tersisa 21 manik. Ini adalah keyakinan terbesarnya dalam melawan keinginan Giant Sun. Adapun untuk menghidupkan kembali Gu Immortal Tai Bai Yunseng, dia membutuhkan setidaknya 10 butir esensi Abadi Anggur Hijau. Kecuali dia tidak punya pilihan lain, Fang Yuan tidak berani menggunakan kekerasan. Hei Lulan memang orang yang tangguh, bukan suatu kebetulan dia menjadi pemenang kontes istana Kekaisaran. Dia memiliki bakat dan bakat yang luar biasa, begitu ada peluang, dia akan menangkapnya tepat pada waktunya. Jangan bilang, aku benar-benar harus mengembalikan cacing gu-nya. Pikiran ini muncul, tetapi ditekan dengan paksa oleh Fang Yuan. Hei Lulan sangat cemas dengan gu ini. Itu pasti berbeda dari yang lain. Fang Yuan tidak mau mengembalikannya seperti ini. Lebih penting, Hei Lulan tidak layak dipercaya. Waktu berlalu, keinginan matahari raksasa dan tangan tak berbentuk itu bertarung dengan sengit. Kehendak Giant Sun diwarisi dari Giant Sun Immortal, dia berpengalaman dan kejam, kekuatan aslinya akhirnya bisa ditampilkan secara maksimal, menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi. Dia menggunakan gumpalan cahaya warisan sejati jalur keberuntungan untuk menyerang tangan tak berbentuk sambil mengambil satu-satunya salinan warisan sejati jalur keberuntungan. Setelah bertahan begitu lama, gumpalan cahaya warisan sejati jalur keberuntungan masih utuh. Warisan sejati ini mengandung cacing gu dalam jumlah yang sangat banyak, serta banyak jenis cacing gu. Dalam waktu singkat ini, tangan tak berbentuk itu telah merebut enam jalur keberuntungan, gu abadi. Tidak heran itu adalah satu-satunya salinan. Immortal gu itu unik, bahkan jika Giant Sun Immortal menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa menyempurnakan warisan sejati ini sedemikian rupa. Tiga dari enam gu abadi berhasil diambil setelah kehendak matahari raksasa mematahkan tinju tak berbentuk itu. Adapun tiga lainnya, kehendak matahari raksasa hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat mereka diambil oleh tinju tak berbentuk itu. Brengsek, brengsek, keinginan Giant Sun semakin marah saat dia bertarung, dia sudah sangat membenci Zhao Lian Yun, sekarang dia tidak lagi menghargai bakat Mahong Yun. Aku ingin melihat berapa lama jalur keberuntungan yang bisa dilindungi oleh warisan sejati. Surat wasiat Giant Sun mengertakan gigi. Jika bukan karena dia ingin mempertahankan jalur keberuntungan warisan sejati, dia pasti sudah memecahkan gumpalan cahaya tersebut dan membunuh Madan Zhao. Madan Zhao berpelukan erat, mereka tidak berdaya menghadapi situasi ini, mereka hanya bisa menunggu kematian. Tekanan yang sangat besar dan penyiksaan mental menyebabkan perasaan mereka memanas dengan cepat. Tapi itu tidak ada gunanya. Frost Jade Peacock yang mengenali mereka sebagai tuannya sudah mati. Volume gumpalan cahaya warisan sejati jalur keberuntungan sudah kurang dari sepertiga ukuran aslinya. Melihat saat kematian semakin dekat, Madan Zhao kehilangan semua harapan untuk bertahan hidup. Fang Yuan dan Heilulan menemui jalan buntu dan melakukan tawar-menawar. Kedua belah pihak tidak percaya satu sama lain, hal ini membuat kemajuan negosiasi menjadi sangat lambat. Mengaum. Tepat pada saat ini, dari luar tabir angin, suara pedang terdengar. Suara bilahnya terdengar jelas dan kuat, bergema di telinga semua orang. Apa? Ini? Semua orang mengangkat kepala, tertarik dengan perubahan mendadak ini. Bahkan serangan kehendak matahari raksasa pun terhenti. Di langit di atas mereka, tabir angin asimilasi yang tebal telah dibelah oleh pisau panjang. Dari dalam tabir angin, semua orang bisa melihat langit dataran utara melalui bilahnya. Di langit, tiga Dewa Gusuku Canyu terengah-engah. Ini adalah jurus pembunuh abadi yang telah mereka aktifkan, pedang bersayap. Selain mereka, ada lebih dari sepuluh Dewa Gu lainnya. Ternyata tidak lama setelah mereka bertiga merencanakan, jalan lurus lainnya, Dewa Abadi datang untuk menemukan mereka. Karena Dewa Gusuku Hei sangat tulus dan mendorongnya, setelah kedua belah pihak bernegosiasi, mereka dengan cepat mencapai kesepakatan dan menyerang terlebih dahulu. Setelah bilahnya dibelah, ia menembus ke dalam dan keluar. Itu akan berdampak besar pada keberadaan apapun di medan perang. Yang bereaksi lebih cepat dari Fang Yuan dan yang lainnya adalah Cacing Gu. Menara 88 Poin Zen yang telah menjadi benda tanpa pemilik, setelah dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, sejumlah besar gu liar dihasilkan dari tembok yang rusak. Pada momen genting ini, dengan mengandalkan insting mereka, Cacing-Cacing Gu ini segera terbang dan menyerbu ke arah pedangnya. Sepanjang jalan, tangan-tangan tak berbentuk mencakar dengan liar. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menerobos tabir angin dan melarikan diri dari situasi putus asa ini. Mata para Master Gu bersinar. 643 Awalnya, dalam selubung angin yang sangat bersatu ini, Cacing Gu tidak bernyawa. Sekarang setelah tabir angin asimilasi dibelah, terhubung ke dunia luar di dataran utara, Cacing-Cacing Gu ini sepertinya sudah gila saat mereka bergegas menuju luka tersebut. Tangan-tangan tak berbentuk itu mengerumuninya, melakukan perebutan besar-besaran di sepanjang jalan. Hampir setengah dari Cacing Gu jatuh ke tangan Formless dan kemudian diambil oleh tangan Formless. Namun kebanyakan dari mereka berhasil keluar dari luka-luka mereka dan melarikan diri dari situasi tanpa harapan dari tabir angin asimilasi, memasuki dataran utara. Kumpulkan, kumpulkan untuk Gu. Banyak sekali Cacing Gu, hem, itu adalah Gu abadi. Berhenti, jangan memperebutkannya, ikuti saja perjanjian sebelumnya dan jangan main-main. Dewa Gu dataran utara memandangi kelompok besar Gu yang melonjak seperti gelombang pasang, mereka terkejut dan gembira. Mereka segera mengambil tindakan, terus-menerus berteriak, saling bersaing, menampilkan segala macam cara. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan para Dewa Gu dengan panik menyambar Cacing Gu. Lebih dari 20 Dewa Gu, itu pasti hasil dari gerakan pedang bersayap pembunuh abadi. Jurus pembunuh ini adalah metode serangan nomor satu di dataran utara. Dalam Perang Lima Wilayah, banyak Dewa Gu Benua Tengah yang tewas akibat jurus ini. Ekspresinya serius, matanya berkedip karena ketidakpastian saat ingatan akan kehidupan sebelumnya muncul di benaknya. Angin asimilasi adalah angin terkuat di dunia. Ia dapat mengasimilasi segalanya, dan hanya sedikit metode yang dapat menahannya. Tapi gerakan pembunuh abadi pedang bersayap sangat kuat, itu adalah metode super langka yang bisa memecahkan tabir angin asimilasi. Tentu saja ini juga karena tirai angin asimilasi belum lama terbentuk, dan dinding anginnya tidak terlalu tebal. Setelah jangka waktu tertentu, bahkan pedang bersayap pun tidak bisa menembusnya. Angin asimilasi adalah angin yang bertiup ketika lubang abadi dihancurkan. Begitu angin bertiup kencang, maka akan ada cukup angin. Bahkan Dewa Gu Peringkat 8 tidak bisa menahannya. Adapun Dewa Gu Peringkat 9, mereka bisa mendominasi dunia, tak terkalahkan di dunia. Tidak peduli seberapa kuatnya Great Unity Win, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka. Pergantian peristiwa yang mengejutkan ini di luar dugaan Fang Yuan. Baginya, ini jelas bukan jalan keluar. Dia sedang menyusun keinginan Giant Sun. Pelaku di balik runtuhnya menara 88 titik Zenyang dan hancurnya tanah terberkati Istana Kekaisaran. Di dunia luar, dia ditangkap oleh Dewa Gudataran Utara yang marah. Akhir hidupnya pasti akan sangat menyedihkan. Pada saat itu, kematian adalah sebuah kemewahan. Dia segera memusatkan perhatiannya pada Heilulan. Jika perhatian Heilulan terganggu karena hal ini, Fang Yuan akan melancarkan serangan mendadak. Berusaha keras untuk merebut Tai Bai Yunseng. Namun mata Heilulan berbinar-binar. Matanya tertuju pada Fang Yuan, dan perhatiannya tidak terganggu sama sekali. Tujuannya kali ini adalah mendapatkan jalur kekuatan Gu Abadi dan menjadi Gu Abadi. Namun, dia tidak pandai bergerak, jadi dia tidak bisa mematahkan Tin Ju tak berbentuk itu. Namun, sebelum ini, ia sudah sepakat dengan keinginan Giant Sun. Selama ia membantu hingga akhir, keinginan Giant Sun akan memberinya jalur kekuatan, immortal Gu, sebagai hadiahnya. Ini juga alasan mengapa mereka bertengkar begitu lama. Alasan utama mengapa Heilulan mengikuti keinginan Giant Sun dengan cermat, dan selalu berada di pihak yang sama. Orang ini, Fang Yuan tidak punya kesempatan untuk memanfaatkannya. Dia hanya bisa mengertakkan gigi. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari atas tabir angin, Heilulan. Anakku, ayah ada di sini, aku, aku datang untuk menerimamu. Ayah Heilulan adalah tetua tertinggi suku Super Dataran Utara, suku Hei, sosok legendaris Dataran Utara, pemeran utama pria dalam kisah cinta paling terkenal, kawin-kawin malam susian, Hei Cheng. Dia berada di peringkat tujuh dan mengembangkan jalur gelap, matanya seperti cet, wajahnya seperti batu giyok, dia tampan dan anggun. Pada saat ini, dia melayang di udara, dengan santai mengumpulkan beberapa cacing Gu, ekspresinya cemas dan khawatir saat dia meneriakan nama Heilulan, jangan khawatir. Ayah telah menemukan jalur kekuatan Gu abadi untukmu. Namun saat Heilulan mendengar panggilan ayahnya, dia mendengus dingin. Dia tidak hanya menutup telinga terhadap kata-kata Hei Cheng, dia bahkan marah, wajahnya dipenuhi kebencian. Dipenuhi rasa dendam, dia berteriak pada Fang Yuan, kesabaranku sudah habis, apakah kamu masih menginginkan nyawa kakak laki-lakimu? Cepat berikan aku cacing Gu ku, kalau tidak aku akan segera membunuh kakak laki-lakimu. Tai Bai Yun Seng secara alami harus diselamatkan, ini adalah satu-satunya bantuan eksternal yang bisa diandalkan Fang Yuan untuk melawan keinginan Giant Sun. Karena itu, Fang Yuan berteriak, tentu saja aku bisa memberimu cacing Gu, tapi kamu harus membangunkan kakak laki-lakiku terlebih dahulu dan membuatnya lari seribu langkah. Sarannya ditolak oleh Heilulan, tidak mungkin. Kamu harus memberiku cacing Gu dulu, kalau tidak aku akan langsung menghancurkan kepala kakak laki-lakimu. Kedua belah pihak tidak memiliki kepercayaan satu sama lain. Fang Yuan ingin Heilulan melepaskan Tai Bai Yun Seng terlebih dahulu, tapi Heilulan mewaspadai metode pergerakan Fang Yuan. Heilulan ingin Fang Yuan menyerahkan cacing Gu terlebih dahulu, Fang Yuan tentu saja takut dengan tipuan Heilulan. Tentu saja, ada solusi yang paling umum. Yaitu melepaskan pada saat yang sama, satu pihak akan melepaskan Tai Bai Yun Seng, sementara pihak lain akan melepaskan cacing Gu. Namun di lingkungan ini, di mana tangan tak berbentuk beterbangan kemana-mana, siapa yang berani membiarkan cacing Gu terbang sembarangan? Bukan karena Fang Yuan tidak ingin menyelamatkan Tai Bai Yun Seng, tetapi negosiasi selalu terhenti pada saat ini. Fang Yuan mengangkat kepalanya dan melihat sekilas, pemandangan di hadapannya membuat hatinya tenggelam, oh tidak. Setelah tangan tak berbentuk itu menangkap cacing Gu, mereka akan merobek ruang dan menghilang. Jumlah tangan tak berbentuk akan berkurang tajam, pada saat itu, kehendak matahari raksasa akan menjadi yang terdepan. Heilulan tidak hanya cemas, Fang Yuan juga perlahan-lahan menjadi cemas. Kehendak Jayen Sun adalah keinginan khusus, memusnahkan iblis dunia lain adalah prioritas pertamanya. Pilihan ini bahkan lebih penting daripada kelangsungan hidup. Naga wasiat itu meraung lagi dan lagi, mengabaikan jalan di atas kepalanya dan mengitari jalur keberuntungan warisan sejati. Jalur keberuntungan yang tersisa, cacing Gu, adalah inti warisan yang sebenarnya. Kehendak Jayen Sun tidak berani gegabuh. Apakah kita akan mati? Melihat gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya hanya tersisa lapisan tipis, harapan Mahong Yun dan Zhao Lian Yun berubah menjadi debu. Tapi saat ini juga, benjolan cahaya warisan yang sebenarnya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, cahayanya sangat menyilaukan. Dengan suara swosh, bongkahan cahaya warisan yang sebenarnya membawa Mahong Yun dan Zhao Lian Yun dan bangkit, berubah menjadi cahaya pelangi saat melesat ke arah bilahnya. Warisan sejati jalur keberuntungan juga diatur oleh kemauan liar, secara alami memiliki naluri bertahan hidup yang kuat. Jangan pernah memikirkannya, naga dari keinginan matahari raksasa mengaum dengan marah tanpa ragu-ragu. Ia segera mengejarnya. Gumpalan cahaya warisan yang sebenarnya sangat cepat, keinginan matahari raksasa tidak dapat mengejarnya untuk sementara waktu. Benjolan cahaya warisan yang sebenarnya akan meninggalkan tabir angin asimilasi. Setelah melarikan diri ke dataran utara, keinginan matahari raksasa akhirnya melepaskan kekhawatirannya, membunuh iblis dunia lain Zhao Lian Yun adalah prioritas pertama. Ini adalah prioritas nomor satu yang diberikan oleh Jayen Sun Immortal kepada wasiat khusus. Ketika dia tidak bisa mendapatkan kuenya dan memakannya juga, keinginan Jayen Sun hanya bisa menyerahkan segalanya untuk mencapai tujuan ini. Esensi abadi matahari raksasa dengan gila-gilaan mengalir ke seluruh gu abadi, saat naga kemauan bersinar dengan lusinan titik terang. Dalam waktu tiga tarikan napas, titik cahaya meluas dengan cepat. Ia siap menyerang. Aura naga wasiat melonjak, kekuatannya sangat menakjubkan, serangan yang menghancurkan bumi akan segera dilepaskan pada saat berikutnya. Tetapi, tepat pada saat ini, dari kelompok cacinggu, gumpalan cahaya warisan sejati tiba-tiba muncul. Benjolan cahaya warisan sejati ini seukuran orang dewasa, itu adalah warisan sejati tertinggi. Benjolan cahaya warisan sejati yang tertinggi ini, seluruh tubuhnya memancarkan lapisan cahaya redup. Lapisan cahaya ini, sama sekali tidak menyilaukan, terus berubah, membentuk berbagai macam warna. Terlebih lagi, cahayanya sangat kental dan memiliki jangkauan yang sangat luas, membentuk lingkaran cahaya yang sangat besar dengan radius lebih dari 100 kaki. Warisan sejati tertinggi membawa lingkaran cahaya besar saat itu menghantam naga kehendak matahari raksasa dengan keras. Retak-retak-retak. Di bawah naungan lingkaran cahaya, aura matahari raksasa dengan cepat mengembang dan meledak dengan sendirinya seperti serangkaian petasan. Dengan warisan sejati tertinggi sebagai pusatnya, lingkaran cahaya berbentuk bola besar muncul. Itu mengenai keinginan naga matahari raksasa dan benar-benar memotongnya menjadi dua. Surat wasiat Jayansun meraung keras. Ia menjadi sangat marah dan terkejut. Itu pecah menjadi dua, selusin Gu abadi yang siap menyerang dan hendak meledak langsung dibungkam. Peringkat 9 Kebijaksanaan Gu Ekspresi Fang Yuan tidak berubah, tapi hatinya bergetar. Sejak warisan sejati tertinggi ini tiba-tiba muncul, identitas aslinya menjadi jelas. Di wilayah terpencil warisan sejati, hanya ada tiga warisan sejati tertinggi. Salah satunya adalah Menara 88.Z yang itu sendiri, yang telah direbut oleh kelompok tangan tak berbentuk. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Menara 88.Z yang runtuh dan pecah total. Salah satunya adalah Jalur Keberuntungan, warisan sejati tertinggi, yang pernah menciptakan kejayaan Jayansun Imortal. Saat ini, ia sedang berlari menuju tabir angin asimilasi. Yang terakhir adalah Fu Kebijaksanaan Peringkat 9. Fang Yuan pernah menemukannya di wilayah warisan asli yang terpencil. Jika bukan karena surat wasiat Mo Yao yang mengingatkannya tepat waktu, dia hampir kehilangan nyawanya di bawah pengaruh kebijaksanaan Gu. Sebagai peringkat 9, Gu Kebijaksanaan tercatat dalam kurang dari kurang dari legenda Renzu lebih besar dari lebih besar dari, tentu saja luar biasa. Ia bisa memancarkan cahaya kebijaksanaan. Di bawah penerangan cahaya ini, umur makhluk hidup akan berkurang dengan cepat, pikiran akan lahir dan hancur dalam pikirannya, bertabrakan dan menciptakan percikan kebijaksanaan. Ketika seseorang berpikir, pikiran yang tak terhitung jumlahnya akan lahir dan dihancurkan, saling bertabrakan dan memperoleh hasil. Jalur kebijaksanaan adalah salah satu jalur Master Gu yang dibentuk berdasarkan prinsip ini. Dan cahaya kebijaksanaan akan meningkatkan jumlah pikiran hingga batasnya, meningkatkan kecepatan gerakan hingga batasnya, dan meningkatkan intensitas tumbukan hingga batasnya. Ini akan sangat mempersingkat waktu berpikir, dan meningkatkan hasil berpikir. Inilah efek sebenarnya dari kebijaksanaan Fu. Benar, kebijaksanaan Gu juga merupakan kemauan yang liar, yang telah disembunyikan selama ini. Ketika tabir angin asimilasi pecah, secara naluria ia ingin melarikan diri. Hanya saja sampai sekarang belum terpakai. Fang Yuan tiba-tiba menyadari. Fang Yuan tidak heran kalau Gu kebijaksanaan bisa dengan mudah melukai kehendak matahari raksasa. Telah disebutkan berkali-kali, jalur kebijaksanaan dibagi menjadi pikiran, kemauan, dan emosi. Surat wasiat itu terbuat dari apa? Pikiran demi pikiran. Di bawah pancaran kebijaksanaan Fu, pikiran-pikiran ini bertabrakan dan berkembang dengan cepat, sebelum dihancurkan. Jika itu menyinari seseorang, pikiran-pikiran baru akan muncul di benaknya. Tapi Giant Sun Immortal sudah mati. Hanya surat wasiat yang tertinggal. Kehendak khusus ini sama seperti tangan tak berbentuk, air tanpa sumber. Di bawah cahaya kebijaksanaan Fu, pikiran-pikiran ini bertabrakan hingga batasnya dan dihancurkan dengan kecepatan kilat, tetapi tidak ada pemikiran baru yang dihasilkan. Dengan demikian, naga kemauan dengan mudah dipotong menjadi dua. Bisa dibilang, kebijaksanaan Gu melawan keinginan matahari raksasa. Tetapi serangan balik ini tidak bisa membuat keinginan Giant Sun menjadi diam. Kecuali, tatapan Fang Yuan bagaikan elang, dia menahan cahaya menyilaukan dari warisan sejati matahari raksasa dan mendongak. Seperti yang diharapkan, dia melihat lebih dari seratus butir esensi abadi jatuh dari langit. Esensi abadi kuning ini sangat besar dan penuh, auranya terkendali. Esensi abadi anggur hijau peringkat 6 milik Fang Yuan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Ini adalah esensi abadi aprikot kuning peringkat 9. 644. Gu abadi biasa membutuhkan esensi abadi untuk diaktifkan. Dalam keadaan normal, mustahil mengaktifkan Uom Gu hanya dengan kemauan keras. Bahkan keinginan Giant Sun harus mengikuti aturan ini. Sebelumnya, alasan mengapa naga kehendak matahari raksasa dapat mengaktifkan Gu abadi adalah karena ia mengandung esensi abadi matahari raksasa dan menggunakannya. Namun kini, serangan diam-diam Gu kebijaksanaan telah berhasil, memotong naga kehendak matahari raksasa menjadi dua, dan benar-benar mengungkap esensi abadi matahari raksasa. Seperti yang diharapkan dari kebijaksanaan Gu, mata Fang Yuan bersinar terang, dan dia memuji dalam hatinya. Dia sebelumnya berpikir untuk memutuskan hubungan antara esensi abadi matahari raksasa dan kehendak matahari raksasa, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tapi Gu kebijaksanaan yang melakukannya. Kebijaksanaan Gu tidak takut pada tangan yang tidak berbentuk. Karena bahkan tangan tanpa bentuk yang paling kuat pun hanya memiliki delapan jari. Gu kebijaksanaan adalah Gu abadi peringkat sembilan, hanya sembilan tangan tak berbentuk yang bisa menangkapnya. Namun, meskipun Gu wisdom berada di peringkat sembilan, Gu wisdom masih rapuh. Itu bukanlah senjata ofensif, jadi masih bisa dihancurkan dengan serangan. Jika kebijaksanaan Gu menginginkan kebebasan dan ingin melarikan diri, keinginan naga matahari raksasa dengan banyak Gu abadi adalah hambatan utamanya. Dari sudut pandang Gu kebijaksanaan, menghadapi naga kehendak matahari raksasa adalah tugas yang paling penting. Karena itu, ia bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Tidak apa-apa jika dia tidak bergerak, tapi saat dia bergerak, itu benar-benar menggemparkan dunia, mengenai titik lemah dari keinginan matahari raksasa dan berhasil memutus hubungannya dengan esensi abadi matahari raksasa, menyebabkan selusin atau lebih jadi imortal Gu di bawah kendalinya terdiam. Kehendak Jayansun menderita luka berat, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Ia tidak berbalik untuk menghadapi kebijaksanaan Fu, ia masih terus maju tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Dia menyerang Ma dan Zhao yang diselimuti oleh jalur keberuntungan warisan sejati. Kehendak matahari raksasa mengembun dengan kecepatan kilat, membentuk tangan emas besar yang seolah menutupi langit dan bumi. Seperti bintang jatuh, dia meraih ke arah Ma dan Zhao. Untuk sementara waktu, seluruh situasi pertempuran adalah seperti ini. Tabir angin asimilasi mengisolasi tanah terberkati istana kekaisaran dari dunia luar di dataran utara. Di dunia luar, ada banyak dewa dataran utara Gu. Di dalamnya ada medan perang reruntuhan istana kerajaan. Tirai angin asimilasi merobek luka. Cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari dalam, menyebabkan para dewa Gu berebut mereka. Di dalam tirai angin. Di langit, jalur keberuntungan warisan sejati berubah menjadi pelangi. Ia terbang dengan kecepatan tinggi dan berada tidak jauh dari tirai angin asimilasi. Di tengahnya ada tangan raksasa kehendak matahari raksasa yang tidak bisa lagi menggunakan Gu abadi. Di bawahnya ada kebijaksanaan Gu. Di bawah mereka, Fang Yuan dan Hei Lulan menemui jalan buntu. Di tanah paling bawah, lusinan master Gu masih hidup. Tangan tak berbentuk itu tertarik pada sekelompok Gu yang terbang di langit. Mereka berada dalam posisi yang baik. Tangan matahari raksasa yang mengerahkan seluruh kekuatannya sangat cepat, dengan cepat menutup jarak antara tangan itu dan jalur keberuntungan warisan sejati. Sampai jumpa. Tangan wasiat matahari raksasa terus meledak. Kebijaksanaan Gu tidak jauh di bawahnya, kehendak matahari raksasa diterangi oleh cahaya kebijaksanaan, pikirannya bertabrakan dan saling menghancurkan. Orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa tangan wasiat matahari raksasa menyusut dengan cepat. Namun, cahaya kebijaksanaan tidak hanya menghabiskan kehendak matahari raksasa, tapi juga menyebabkan pikirannya bertabrakan dengan hebat. Hal ini menyebabkan tangan wasiat matahari raksasa meledak dengan kecepatan dan kekuatan yang lebih besar lagi. Akhirnya, pada saat terakhir ketika warisan sejati jalur keberuntungan hendak keluar dari tabir angin, tangan matahari raksasa tiba dan memblokir warisan sejati jalur keberuntungan. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Kalian semua, mati. Kehendak Jayansun digenggam dengan tangannya, niat membunuhnya sangat dahsyat, dia sebenarnya tidak lagi peduli dengan warisan sejati luk dao, dia ingin langsung menghancurkan Ma dan Zhao sampai mati. Apakah kita akan mati? Ma dan Zhao berpelukan erat, melihat tangan yang turun dengan sangat terkejut. Ledakan. Serangan hebat itu bagaikan badai yang sangat deras, menghantam tangan wasiat matahari raksasa dengan keras. Kamu keturunan tidak berbakti. Tangan wasiat Jayansun roboh dan mengeluarkan raungan yang sangat marah. Jalur keberuntungan warisan sejati membawa Ma dan Zhao, terbang ke langit dan keluar dari tabir angin asimilasi, tiba di dunia luar dataran utara. Ini adalah Gu Abadi. Cepat tangkap Gu Abadi. Ini semua milikku, itu milikku. Jalan lurus Dewa Abadi yang dipenuhi dengan keserakahan tidak mengetahui identitas surat wasiat ini. Bahkan jika mereka mengetahuinya, apakah mereka akan menyaksikan tangan wasiat itu menghancurkan Gu Abadi? Orang yang tidak pernah puas ibarat ular yang berusaha menelan gajah. Jalur keberuntungan warisan sejati dipenuhi dengan aura Gu Abadi yang kuat, menyebabkan mata para Dewa dataran utara menjadi merah. Membunuh. Mencari kematian? Siapa yang berani merebut Gu Abadi dariku? Tak tahu malu. Apakah Anda lupa dengan perjanjian kita sebelumnya? Perjanjian verbal antara Dewa Gu pada awalnya rapuh. Dengan keuntungan sebesar itu dihadapan mereka, siapa yang akan mematuhi perjanjian mereka sebelumnya? Sekaligus, Dewa dataran utara Gu melepaskan semua kepura-puraan ramah, menyerang bersama untuk merebut warisan sejati jalur keberuntungan. Aura Fasgu Imortal bertabrakan dan bersaing satu sama lain. Penglihatan Mahong Yun dan Zhao Lian Yun menjadi gelap, mereka hampir pingsan di tempat. Mereka benar-benar telah meninggalkan sarang serigala dan memasuki Gua Harimau. Hem, aura dan pancaran ini, tidak salah lagi, pasti berhubungan dengan jalur keberuntungan. Semuanya, serang, tiba-tiba terdengar teriakan keras. Selusin Dewa Gu lainnya muncul. Pemimpinnya adalah Gu Imortal tua, dia memiliki janggut panjang seputih salju yang mencapai jari kakinya. Jalan lurus Fu Imortals melihat orang ini dan murid mereka menyusut. Di antara mereka, seseorang berseru, mengungkapkan identitas orang ini, Leluhur Tua Suehu, Anda benar-benar datang secara pribadi. Leluhur Tua Suehu adalah pemimpin tanah terberkati Snowy Mountain, dia memiliki budidaya peringkat 8, dia adalah jalur iblis nomor 1 Gu Imortal di dataran utara. Mereka yang mengikuti di belakangnya semuanya adalah para penggarap dao iblis dari Great Snow Mountain Blessland. Mereka semua adalah ahli dan tokoh legendaris dengan reputasi baik. Tanah yang diberkati istana kekaisaran akan segera dihancurkan, tentu saja aku harus mengambil bagian dari jarahannya. Berhenti bicara omong kosong, serang. Teriak Leluhur Tua Suehu, dia sangat lugas saat memimpin orang-orang di belakangnya ke dalam pertempuran. Adegan menjadi semakin kacau. Jalan lurus dan jalan iblis bertarung, semua jenis cacing Gu beterbangan. Jalur keberuntungan warisan sejati telah berpindah tangan beberapa kali, Ma dan Zhao berada dalam bahaya besar, mereka berada di ambang kematian. Berhentilah berkelahi, pasti ada lebih banyak Gu Abadi di dalam tabir angin asimilasi. Seorang Gu Immortal berteriak di tengah kekacauan. Tiga makhluk abadi chanyu, cepat serang. Tabir angin asimilasi akan segera ditutup. Gu Immortal lainnya mengingatkan. Tiga makhluk abadi chanyu berkumpul dengan Gu Immortal Tong Su sebagai pemimpinnya. Mereka dengan cepat melihat ke bawah. Benar saja, mereka melihat, luka pada tabir angin asimilasi telah tertutup, hanya tersisa sedikit retakan. Luka yang disebabkan oleh pedang bersayap itu bisa dikatakan sangat besar, namun selubung angin asimilasi semakin menutup lebih cepat. Sebelumnya, Gu Immortal Tong Su memperkirakan lukanya akan menutup dalam waktu 8 tarikan napas. Sekarang, tampaknya seluruh proses memakan waktu sekitar 8 napas. Jika mereka mengaktifkan pedang bersayapnya sekarang, mereka pasti bisa membuka luka lain. Namun ketiga Dewa Gu dari suku chanyu tidak bergerak apapun. Jurus pembunuh abadi ini memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan. Tapi harganya sangat mahal, menghabiskan banyak esensi abadi. Dalam situasi kacau seperti itu, ketiga makhluk abadi chanyu tidak berani menggunakannya, mereka harus meninggalkan metode ini untuk mengintimidasi musuh. Saudara Hei Cheng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Suku Hei Gu abadi Hei Bai bertanya. Melihat tabir angin asimilasi tertutup sepenuhnya, dia kehilangan rasa kesopanan dan dengan cepat bertanya pada Gu Immortal Hei Cheng. Hei Cheng terdiam, ekspresinya sangat tidak enak dilihat. Hei Bai menginginkan ayam kayu Immortal Gu dengan sepenuh hati, Hei Lulan telah mengirim pesan yang mengatakan bahwa ayam kayu Immortal Gu sudah ada di tangannya. Tapi sekarang setelah tabir angin asimilasi tertutup, Hei Lulan tidak bisa melarikan diri, rencana Hei Bai gagal. Hei Cheng tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan tabir asimilasi. Suaranya sangat suram, Saudara Hei Bai. Anda masih memiliki kesempatan. Tangan tak berbentuk yang terbungkus tabir angin kemungkinan besar akan menangkap Gu ayam kayumu. Kemudian, mereka akan menerobos udara. Sampai kekuatannya hilang, cacing Gu yang ditangkap juga akan dilepaskan. Metode investigasi Gu Immortals jauh lebih kuat daripada metode investigasi Gu Masters. Setelah lukanya terbuka, mereka langsung melihat bahaya di dalam selubung angin. Karena keberadaan tangan tak berbentuk inilah mereka tidak berani memasuki tabir angin dan mengambil resiko. Apakah begitu? Mata Hei Bai langsung berbinar, tapi dia segera memikirkan sesuatu. Kalau begitu, keponakan Hei Lulan. Hei Cheng tidak berbicara, ekspresinya menjadi semakin suram. Hei Lulan tidak memanfaatkan peluang bagus ini untuk lolos dari tabir angin asimilasi. Hal ini membuat Fang Yuan diam-diam terkejut. Tetapi pada saat ini, Fang Yuan tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melemparkan segalanya kepikirannya. Dia dengan erat menatap esensi abadi matahari raksasa yang jatuh. Pikirannya dipenuhi dengan esensi abadi matahari raksasa. Gu Masters tidak bisa menggunakan esensi purba orang lain. Gu Immortals tidak bisa menggunakan esensi abadi orang lain. Setelah Fang Yuan memperoleh tanah yang diberkati Hu Immortal, dia juga memperoleh banyak esensi abadi anggur hijau Hu Immortal. Tapi hanya roh rubah kecil yang bisa menggunakan esensi abadi ini. Roh daratan terbentuk dari obsesi para dewa abadi, esensi abadi matahari raksasa hanya dapat digunakan atas kehendak matahari raksasa. Bahkan jika Fang Yuan memperoleh esensi abadi ini, dia tidak dapat menggunakannya sama sekali. Namun hal ini tidak memengaruhi tekad Fang Yuan untuk merebut esensi abadi matahari raksasa. Meskipun aku tidak bisa menggunakannya, selama aku merebut semua esensi abadi ini, ancaman dari keinginan matahari raksasa akan turun menjadi 20 hingga 30 persen. Fang Yuan terbang ke langit, mengaktifkan semua jenis gerakan Gu dan menggunakan seluruh kekuatannya. Peluang luar biasa ini diciptakan oleh kebijaksanaan Fu. Jika Fang Yuan tidak memanfaatkannya dengan baik, dia akan menjadi penguasa jalur iblis. Kamu berani, setelah ditipu oleh keturunannya sendiri, kehendak matahari raksasa merasakan niat Fang Yuan dan langsung menjadi cemas dan geram. Tanpa esensi abadi, dia tidak bisa mengaktifkan Gu abadi, dia hanya bisa menggunakan keinginan spesialnya untuk bertarung. Dia tahu betapa parahnya situasi ini lebih baik daripada siapapun. Kecepatan Fang Yuan sangat cepat sehingga sangat menakutkan. Sial, sudah terlambat. Surat wasiat berkumpul kembali, sebuah tangan besar terbanting ke bawah seperti meteor yang jatuh. Hahaha, Fang Yuan mengangkat kepalanya dan tertawa. Dalam waktu singkat ini, dia sudah berada kurang dari seratus langkah dari esensi abadi matahari raksasa. Tidak peduli seberapa kuat keinginan matahari raksasa, Fang Yuan tidak mengkhawatirkannya. Karena di atas kepala Fang Yuan, di antara keinginan matahari raksasa dan keinginan matahari raksasa, terdapat Fu kebijaksanaan tingkat 9. Gu kebijaksanaan melawan keinginan khusus matahari raksasa. Untuk menyiasati kebijaksanaan Gu, aku perlu menghabiskan banyak waktu. Hei Lulan tidak bisa bergerak cukup cepat dan membawa Tai Bai Yun Seng, bagaimana dia bisa mengimbangiku. Satu-satunya hal yang perlu saya khawatirkan adalah tangan yang tidak berbentuk. Segala macam pemikiran terlintas di benak Fang Yuan, dia memahami situasinya dengan jelas. 645. Melihat bahwa dia akan berhasil, bibir Fang Yuan membentuk senyuman. Namun tidak ada salahnya melakukan perubahan lainnya. Kebijaksanaan Gu turun dengan cepat, cahaya kebijaksanaan menyelimuti Fang Yuan. Begitu dia memasuki cahaya kebijaksanaan, pikiran Fang Yuan dengan cepat terbentuk dan menghilang, menua dengan cepat. Ini, Fang Yuan terkejut. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat Gu kebijaksanaan turun dengan cepat, terbang ke arahnya. Kehendak raksasa matahari, yang tubuhnya telah menyusut drastis, menyusut menjadi bola dan mengikuti dari belakang. Ternyata, kehendak matahari raksasa mengetahui bahwa jika ia menghindari Gu kebijaksanaan, ia tidak akan mampu menghentikan Fang Yuan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, ia mengabaikan keselamatannya sendiri dan dengan paksa mendekati Gu kebijaksanaan, menggunakan teknik yang gesit untuk menerbangkannya. Meskipun kebijaksanaan Gu melawan keinginan Jayen Sun, keinginan Jayen Sun cukup kuat. Setelah membayar harga yang mahal dan mempertaruhkan nyawanya, dia masih bisa dengan paksa mendekati kebijaksanaan Gu. Dengan cara ini, kebijaksanaan Gu seperti bola, terbang cepat menuju Fang Yuan, malah menjadi masalah besar bagi Fang Yuan. Matahari raksasa yang luar biasa. Melihat Gu kebijaksanaan terbang ke arahnya, Fang Yuan mau tidak mau memuji keputusan wasiat matahari raksasa. Dia tertawa terbahak-bahak, hatinya dipenuhi dengan resolusi yang tak terbatas. Kamu, matahari raksasa, bisa mengorbankan dirimu sejauh ini. Kenapa aku, Gu Yue, Fang Yuan tidak bisa. Segera, Fang Yuan menahan pancaran cahaya kebijaksanaan dan menggunakan metodenya untuk menyapu seluruh esensi abadi matahari raksasa. Selanjutnya, dia menggunakan gu bunga angin untuk mengubah arahnya, bergerak ke samping dan menjauh dari kebijaksanaan Gu. Kebijaksanaan Gu langsung jatuh, Fang Yuan hampir melewatinya. Batuk, 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 Fang Yuan terbatuk terus-menerus, dia akhirnya lolos dari cahaya kebijaksanaan. Tapi wajahnya tidak lagi terlihat seperti seorang pemuda, dan siapapun yang melihatnya akan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Siapapun yang melihatnya akan mengira dia adalah paman parubaya. Semakin dekat dia dengan kebijaksanaan Fu, semakin kuat cahaya kebijaksanaannya. Sebelumnya, Fang Yuan berjarak 10 ribu langkah dari gu kebijaksanaan di wilayah warisan terpencil yang sebenarnya. Hanya dalam beberapa saat, dia kehilangan 2 tahun umurnya. Baru saja, dia begitu dekat dengan kebijaksanaan Fu, dan setelah menahan cahaya kebijaksanaan begitu lama, dia kehilangan umur lebih dari 10 tahun. Orang biasa hanya mempunyai umur 100 tahun. Untuk merebut esensi abadi matahari raksasa, Fang Yuan membayar mahal. Pencuri kecil, matilah untukku. Kilatan petir menyambar langit, kehendak Jayansun menuki ke bawah seperti elang. Fang Yuan hanya merasakan penglihatannya kabur, perasaan bahaya yang kuat menyerangnya, pada saat hidup dan mati. Dia hanya punya waktu untuk mengaktifkan Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Ledakan. Dengan suara keras, Fang Yuan ditampar seperti lalat. Dia jatuh seperti meteor hingga menabrak tanah. Dia membuat lubang yang dalam. Kotoran dan batu beterbangan kemana-mana. Asap dan debu mengepul. Fang Yuan terbaring di dasar lubang, dan baru bereaksi setelah 3 napas. 6 dari 8 lengannya patah. Seluruh punggungnya terlalu mengerikan untuk dilihat. Tulang belakang dan tulang rusuknya terlihat. Pikirannya linglung, dan dia hampir tidak bisa berpikir. Dampak dari keinginan matahari raksasa tidak hanya menargetkan tubuhnya, namun sejumlah besar keinginan khusus juga memasuki pikirannya, mendatangkan malapetaka. Itu mempengaruhi pikirannya. Fang Yuan, yang hanya memiliki sedikit ketenangan, bahkan tidak memikirkannya. Dia dengan cepat berbalik dan menghindar. Pada saat berikutnya, wasiat matahari raksasa berubah menjadi kapak emas yang menukik turun dari langit, menebang dengan ganas dan memotong lengan kiri dan kaki kiri Fang Yuan. Jika bukan karena Fang Yuan berbalik tepat waktu, dia akan terpotong menjadi dua. Pikirannya sedikit jernih, Fang Yuan dengan cepat menggunakan sisa tangannya untuk mendorong dirinya dari tanah, kekuatan besar mendorong tubuhnya keluar dari lubang. Namun seketika, wasiat matahari raksasa berubah menjadi palu emas yang terbang ke udara dan menghantam Fang Yuan. Bam! Fang Yuan merasa seperti ditabrak gajah yang menyerang, tulang rusuknya patah, dan sebagian besar organnya hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, pikirannya kembali diserang oleh keinginan matahari raksasa, dan dia semakin jatuh ke dalam kondisi ketidaksadaran. Fang Yuan seperti bola karet yang dipukul seseorang, ia berguling-guling dan meninggalkan bekas yang panjang di tanah. Gesekan yang sangat besar menyebabkan pakaiannya compang kemping dan dia tertutup debu. Akhirnya, dia tergeletak di tanah tanpa daya, tidak bergerak. Tulangnya yang patah menembus kulit dan dagingnya, menonjol keluar. Darah perlahan mengalir keluar, warnanya bukan merah, tapi warna hijau tua dari Raja Zombie Surgawi berlengan enam. Ekspresinya berubah, tarinya terlihat, dan dia tampak seperti sedang berjuang kesakitan. Pada saat ini, pikiran Fang Yuan berada dalam pertarungan yang kacau, keinginannya bersaing ketat, dan keinginan Giant Sun berada di atas angin. Fang Yuan secara pasif menerima pukulan itu, dia melawan dengan sekuat tenaga, dia bahkan tidak bisa berpikir jernih. Hanya dengan menghancurkan keinginan Giant Sun dalam pikirannya, dia baru bisa sadar kembali. Namun keinginan Giant Sun tidak memberinya kesempatan. Itu terkondensasi menjadi pedang emas yang panjangnya 15 kaki dan lebar 18 kaki, memancarkan aura kutukan yang tidak dapat diganggu-gugat terhadap semua makhluk hidup. Ini, apakah ini kekuatan pertarungan sebenarnya dari keinginan matahari raksasa? Ini terlalu menakutkan, jauh dari sana, Heilulan memegangi Taibai Yun Seng yang tidak sadarkan diri sambil mendecahkan lidahnya. Keinginan Giant Sun terus memurnikan gu abadi, ia dilawan oleh gu kebijaksanaan, ia diserang oleh lebih dari 20 dewa abadi, namun ia mengabaikan pengorbanannya sendiri dan dengan paksa menyerang ke depan, membuat gu kebijaksanaan terbang. Dari awal hingga akhir, ia menderita banyak luka, ukuran tubuhnya saat ini kurang dari sepersejuta saat ia tertidur. Namun meski begitu, Fang Yuan tidak punya cara untuk membalas. Tanpa menggunakan gu abadi, tidak heran Heilulan berkeringat deras, kekuatan pertarungannya terlalu mengerikan. Namun tak lama kemudian, Heilulan menjadi tenang, tidak, keinginan khusus yang sebenarnya tidak sekuat ini. Namun barusan, peluang leluhur raksasa matahari terlalu bagus, ia langsung memberikan pukulan telak saat musuh tidak siap. Pencuri itu ingin membalas, tetapi dia tidak dapat berpikir, pikirannya telah diserang oleh keinginan khusus, dan menjadi kacau. Jika kedua belah pihak berjaga-jaga dan punya cukup waktu untuk bereaksi, hal ini tidak akan terjadi. Yang paling penting adalah dia mewarisi pengalaman pertempuran leluhur, dia kejam dan tegas, begitu dia menemukan kelemahan, dia akan menyerang terus-menerus, tidak memberi musuh kesempatan untuk membalikkan keadaan. Terutama ketika keinginannya menyerang pikiran, efek ini sangat menakutkan, dia tidak bisa membalas. Sepertinya aku harus waspada terhadap hal ini saat bertarung melawan para Master Gu jalur kebijaksanaan. Heilulan mengingatkan dirinya sendiri sambil perlahan turun ke tanah. Dia memandangi pedang kemauan, perlahan melayang dan akhirnya melayang di atas kepala Fang Yuan, ujung pedangnya mengarah ke kepala Fang Yuan. Orang ini sudah selesai. Heilulan bergumam pelan, musuh besar di matanya berakhir seperti ini karena kesalahan yang tidak bisa dianggap kesalahan. Hatinya dipenuhi rasa lega, gembira, dan juga sedikit rasa sedih. Kekuatan keinginan Giant Sun adalah karena dia mewarisi pengalaman pertempuran Giant Sun Immortal. Meskipun Fang Yuan telah terlahir kembali selama 500 tahun, dalam aspek ini, keinginan matahari raksasa jauh lebih kuat dan lebih berpengalaman daripada dirinya. Begitu kehendak matahari raksasa menemukan peluang, ia akan menyerang terus-menerus, mengambil keuntungan dengan kuat dan dengan cepat memperluas hasil pertempuran, tidak memberi kesempatan pada Fang Yuan untuk membalikkan keadaan. Giant Sun Immortal tidak hanya memiliki keberuntungan, dari aspek ini, orang dapat melihat jejak tak terkalahkannya, serta bakat bertarungnya yang tegas dan mendominasi. Ini sudah berakhir, Heilulan memandang Tai Bai Yun Seng di tangannya. Di balik tabir asimilasi, dia adalah satu-satunya sekutu Fang Yuan, namun dia masih belum sadarkan diri. Heilulan dengan santai melemparkannya ke tanah, pandangannya tertuju pada pedang kehendak matahari raksasa. Tanpa ragu-ragu, pedang wasiat matahari raksasa jatuh seperti kilat, ujung pedangnya mengarah ke kepala Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan telah berubah menjadi raja zombie surgawi berlengan enam dan bertubuh zombie, begitu kepalanya ditusuk, kehendak matahari raksasa akan langsung masuk dan menghancurkan pikirannya, sebelum menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Ini benar-benar pukulan fatal. Tai Bai Yun Seng tidak sadarkan diri, Fang Yuan tidak sadarkan diri, mereka tidak punya kekuatan untuk membalas. Namun saat ujung pedang berjarak satu inci dari kepala Fang Yuan, dinding air tiba-tiba terbentuk. Pada saat yang sama, suara wanita yang tajam berteriak, dengan saya di sini, jangan pernah berpikir untuk mengambil nyawanya. Siapa ini? Hei Lulan kehilangan suaranya, dia memandangi dinding air yang beriak, permukaan dinding air membentuk pusaran air, melingkari ujung pedang dan menghalangi pedang kehendak matahari raksasa. Pada saat yang sama, aura yang kuat dan padat muncul dari tubuh Fang Yuan. Kehendak matahari raksasa mencabut pedangnya, mundur secepat kilat, mundur beberapa ratus langkah dalam sekejap. Dia diam-diam melayang di udara, suaranya dalam saat dia memikirkan sesuatu, itu kamu. Puluhan ribu tahun yang lalu, kamu menerobos masuk ke 88 poin Zenyang Tower, dan gu surga yang menyaingi kekayaan dilepaskan olehmu. Mo Yao terkikik, sulit bagimu untuk tetap mengingatnya. Saat dia berbicara, dinding air berubah menjadi pelindung air, dengan cepat menutupi tubuh Fang Yuan. Cahaya biru mudah menyelimuti Fang Yuan, luka-lukanya sembuh dengan cepat, anggota tubuhnya yang terputus tumbuh kembali, tulang dan dagingnya pulih dengan cepat. Surat wasiat Jayensun secara alami akan diingat, karena ada cacinggu di menara 88 titik Zenyang yang mencatat semuanya. Ketika Mo Yao menjelajahi menara 88 titik Zenyang, dia tidak membangkitkan keinginan matahari raksasa. Namun setelah Fang Yuan membangkitkan keinginan Jayensun, dia segera menggunakan cacinggu yang relevan untuk menelusuri catatan dan mempelajari semua yang telah terjadi. Suara dan penampilan Mo Yao, nama Fang Yuan, serta semua hal buruk yang telah dia lakukan di menara 88 titik Zenyang, kehendak matahari raksasa mengetahui semuanya, sehingga dia mengungkap penyamaran Fang Yuan sebagai Chang Sanyin. Kehendak Jayensun sangat marah, kalian sekelompok pencuri yang tercela dan tidak tahu malu, kalian telah mengincar gedung tru yang selama puluhan ribu tahun. Mati. Kehendak raksasa matahari menyerang dengan ganas, pedang emasnya terbang seperti kilat, menembus udara dan menggambar pelangi emas di udara. Pelangi emas ini mendarat di pelindung air, menciptakan gelombang, tetapi tidak dapat menembus pertahanan armor tersebut. Fang Yuan akhirnya terbangun. Ini adalah, pavilion air rumah Gu Abadi Peringkat 7. Dia melihat baju besi air di tubuhnya dan menyadari. Ternyata, pada suatu saat, pavilion air telah menempel di tubuhnya. Dia dalam keadaan linglung, hidupnya tergantung pada seutas benang. Kehendak Mo Yao lah yang mengaktifkan pavilion air dan melindunginya. Kehendak Jayensun dapat mengendalikan menara 88.Zenyang, dan Kehendak Mo Yao juga dapat mengendalikan pavilion air. Ada esensi abadi aprikot kuning yang ditinggalkan oleh Jayensun imortal di menara Zenyang 88. Bagaimana mungkin pavilion air tidak memiliki esensi abadi kurma merah yang ditinggalkan oleh Peri Mo Yao? 646 Huff, berkatmu aku bisa melarikan diri dengan nyawaku. Fang Yuan menyipitkan mata, cahaya dingin bersinar di matanya. Dia menggerakkan otot dan tulangnya, menggosok telapak tangannya, tulangnya yang baru terbentuk berderit saat niat bertarungnya melonjak. Jika kamu ingin membalas budiku, kembalikan saja water pavilion ke Spirit Affinity House. Surat wasiat Mo Yao menghela nafas panjang, ayo bertarung. Hahaha, bagus. Fang Yuan menggeram, melompat seperti ikan. Dia telah berubah menjadi raja zombie surgawi berlengan enam, tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan agung. Dia memiliki mata hijau dan taring tajam, sangat ganas dan kejam. Armor air menyusut menjadi bola, berubah menjadi helm yang melindungi kepalanya, dia tidak lagi takut dengan keinginan Jayensun yang menyerang pikirannya. Tanpa rasa khawatir, Fang Yuan maju selangkah, mengangkat tinjunya dan meninju pedang pelangi kemauan. Astaga! Suara tumbukan yang diharapkan tidak terjadi, namun terdengar suara lembut. Kehendak Jayensun sangat cerdik, dia tidak berbenturan langsung dengan Fang Yuan. Sebaliknya, pada saat genting, pelangi pedang berubah menjadi pita emas, melingkari pergelangan tangan Fang Yuan, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Sedangkan tinju seukuran mangkuk Fang Yuan, terpotong di pergelangan tangan, dan jatuh ke tanah. Meskipun Raja Zombie Surgawi berlengan enam milik Fang Yuan memiliki pertahanan yang luar biasa, ia tidak dapat menahan pemotongan kehendak matahari raksasa. Fang Yuan dengan cepat berguling-guling di tanah, mengambil pergelangan tangannya yang jatuh. Hanya setetes darah hijau yang merembes keluar dari luka di lengannya. Fang Yuan memperhatikan keinginan Jayensun sambil menekan tinjunya ke dalam luka. Daging di lukanya langsung sembuh, bahkan tulangnya pun mulai menyatu. Ini adalah kemampuan pemulihan yang kuat dari Raja Zombie Surgawi berlengan enam. Tapi mengapa surat wasiat Jayensun memberi waktu pada Fang Yuan untuk pulih? Pedang pelangi keinginan tiba-tiba berbalik, menembak ke arah Fang Yuan. Fang Yuan menyipitkan mata, kakinya bergetar, membuat tubuhnya terbang ke langit. Pedang pelangi mengejarnya tanpa henti. Fang Yuan mengaktifkan empat gu eagle rise secara bersamaan. Tapi pedang pelangi bahkan lebih cepat, dengan cepat menutup jarak. Fang Yuan mengaktifkan gu bunga angin lagi. Dia sudah tidak bisa menghitung berapa banyak bunga angin gu yang dia gunakan, tapi dia sudah menghabiskan banyak bunga angin. Bunga angin gu menyebabkan Fang Yuan mengubah arah dengan cepat, namun pedang pelangi lebih lincah, tidak hanya jaraknya tidak bertambah, ia juga menggunakan kesempatan ini untuk mengejar Fang Yuan. Tiba-tiba, kedua belah pihak bertarung sengit di udara, saling bertukar pukulan. Pedang niat itu melesat di udara dan berputar di sekitar tubuh Fang Yuan. Dari waktu ke waktu, dia akan terbang dan memotong. Fang Yuan benar-benar dirugikan. Pertahanan yang awalnya kuat dari Raja Zombie Surgawi berlengan 6 tampak lemah di bawah pedang pelangi kemauan. Potongan daging jatuh dari langit. Ini semua dipotong oleh pedang pelangi keinginan di tubuh Fang Yuan. Untungnya, dia telah berubah menjadi Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Fang Yuan benar-benar kehilangan rasa sakitnya. Itu juga karena helm yang diubah oleh pavilion air. Keinginan Jayansun tidak berhasil menyerang pikiran Fang Yuan lagi. Kamu menunjukkan beberapa kemajuan. Melihat Fang Yuan tidak berhasil setelah sekian lama, seringkali terkena pukulan, dan semakin jarang menyerang, keinginan Mo Yao menjadi cemas. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Fang Yuan mendengus, tatapannya menjadi semakin kejam. Kehendak Jayansun berbeda dengan musuh biasa, ia hampir tidak berbobot dan sangat cepat, bahkan mengubah arah dengan sangat cepat. Pencapaian ahli terbang Fang Yuan tidaklah cukup. Di depannya, itu tidak cukup. Kehendak Jayansun tidak memiliki bentuk tetap. Terkadang seperti tebasan pedang pelangi, terkadang seperti tebasan pedang atau kapak. Kadang seperti gerimis, kadang seperti palu yang berat. Yang lebih menyusahkan adalah ia bisa terpecah dan berkumpul kembali. Tiba-tiba, pelangi itu akan terbelah menjadi dua atau tiga pedang pelangi, berputar-putar dan menyerang, menyebabkan Fang Yuan kehilangan pandangan terhadap yang lain. Terkadang, itu berubah menjadi palu dan pedang. Palu besar itu menghantam pertahanan lengan Fang Yuan, dan pelangi pedang melesat seperti kilat, segala macam transformasi saling melengkapi, sungguh sangat indah. Dapat dikatakan bahwa keistimewaan dan esensi dari pertarungan keinginan telah ditampilkan sepenuhnya. Adapun kelahiran kembali Fang Yuan, dia menempuh jalur kekuatan dan jalur perbudakan. Dia mahir dalam pertarungan langsung, atau jalur mengumpulkan orang untuk menekan orang lain. Tiba-tiba menghadapi musuh seperti itu, sulit untuk memiliki metode apapun untuk menahannya. Untuk sesaat, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan hanya bisa menerima pukulan secara pasif, itu normal. Di langit, sosok hijau hitam Fang Yuan dan pelangi emas kehendak matahari raksasa bertarung, membentuk pertempuran terbesar. Sejumlah besar cacing gu masih beterbangan, naluri bertahan hidup mereka membuat mereka menghindari keinginan Fang Yuan dan Jayansun, sekaligus menghindari kejaran tangan tak berbentuk. Bahkan setelah begitu banyak cacing gu terbang, masih ada kelompok gu yang tak terhitung jumlahnya. Sulit membayangkan berapa banyak gu abadi yang digunakan di menara 88.Zenyang. Ye Lui Sang mengangkat kepalanya dan menghela nafas panjang, sebagian besar lukanya telah sembuh. Pada saat genting, reputasi suku super masih berguna, memungkinkan Ye Lui Sang mendapatkan bantuan dari Master Gu lainnya. Tak banyak tangan tak berbentuk yang tersisa. Meski kita kehilangan banyak cacing gu, kita punya begitu banyak cacing gu, kita bisa menangkapnya dan memulihkan kekuatan tempur kita. Seorang guru gu menyarankan dengan keras. Saran ini segera disetujui oleh Master Gu lainnya, kita perlu bekerja sama dengan tulus, kita harus bergerak cepat. Tabir angin asimilasi semakin tebal dan menyebar, ruang di dalamnya semakin mengecil. Pada saat ini, Hei Lulan menggendong Tai Bai Yun Seng yang tak sadarkan diri dan berjalan ke arahnya, selubung angin asimilasi bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani sebagai makhluk fana. Untuk melarikan diri dengan nyawa kita, kita perlu mengandalkan kekuatan leluhur matahari raksasa. Semua orang diam. Di langit di atas mereka, keinginan Fang Yuan dan Jayen Sun bertarung dengan sengit. Dari waktu ke waktu, terdengar ledakan dan raungan yang dahsyat, seperti api yang berkobar. Entah itu kehendak Fang Yuan atau matahari raksasa, pertempuran mengerikan itu membuat hati semua orang berdebar-debar, tanpa sadar mereka menghindarinya, tidak ingin mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam pertempuran antara kedua ahli ini. Namun kata-kata Hei Lulan sangat tepat. Hanya mengandalkan gufana yang mereka taklukkan, tidak peduli berapa banyak, tidak akan mampu menembus tabir angin asimilasi. Hei Lulan melanjutkan, jangan khawatir, bagaimana bajingan ini bisa menjadi tandingan leluhur. Tidak bisakah kamu melihat nenek moyang sudah berada di atas angin. Mata semua orang berbinar, situasi pertempuran di langit sangat jelas, semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Kata-kata Hei Lulan berubah, tetapi meskipun leluhur lebih unggul, dia tidak mampu mengubahnya menjadi kemenangan. Pada akhirnya, esensi abadi leluhur diambil sepenuhnya oleh bajingan ini, leluhur memiliki lebih dari 10 fu abadi, tetapi tidak dapat mengaktifkannya. Semua orang mengangguk, setuju dengan analisis Hei Lulan. Ye Lui Sang bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hei Lulan tertawa terbahak-bahak, sambil menunjukkan Tai Bai Yun Seng di tangannya, bajingan tua ini adalah kakak laki-laki pria itu, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Kemampuan kami terbatas, kami hanya bisa berusaha semaksimal mungkin membantu leluhur. Kata-katanya masih sama, kita perlu menangkap cacinggu untuk meningkatkan kekuatan kita. Saya menyarankan, agar dapat bekerja sama, kita semua harus melaporkan cacinggu di tubuh kita secara lengkap. Saya akan pergi dulu. Master Gu biasanya merahasiakan cacinggu mereka. Ini adalah informasi yang sangat penting, sekali bocor, mereka akan menjadi sasaran orang lain, dan bahkan mungkin kehilangan nyawa. Tapi situasinya sekarang istimewa, mereka bahkan mungkin tidak bisa mempertahankan hidup mereka. Inilah satu-satunya cara mereka dapat memaksimalkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Hei Lulan adalah karakter yang tangguh, dia memiliki prestise yang tinggi, dan telah mengambil inisiatif untuk mengungkap cacinggu miliknya. Para Master Gu yang masih hidup setuju, dan dengan beberapa patah kata, Hei Lulan sekali lagi menerima orang-orang ini untuk digunakannya sendiri. Adapun Hei Lulan, dia memiliki ambisi yang lebih besar. Dia ingin naik ke Gu Immortal, dan untuk mendapatkan jalur kekuatan Immortal Gu, dia membutuhkan bantuan kehendak Giant Sun. Dan orang-orang ini adalah pion yang kuat baginya untuk mewujudkan ambisinya. Pertarungan sengit di langit telah mencapai klimaksnya. Menangkapmu, Fang Yuan menggeram, menerkam seperti harimau, kenam tangannya lebih keras dari penjepit baja, merayu pedang kehendak matahari raksasa dengan kecepatan kilat. Namun kehendak matahari raksasa langsung bubar, dan serangan balik yang sudah lama dipersiapkan Fang Yuan hanya mampu menghancurkan beberapa pemikiran emas. Berengsek! Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk, keinginan Giant Sun dapat terpecah dan bersatu kembali, ia sangat lincah, Fang Yuan tidak memiliki metode, ia hanya bisa menjadi karung tinju hampir sepanjang waktu, dan beberapa kali ia melakukan serangan balik, efeknya tidak baik. Huh, jika tidak ada cara lain, kita hanya bisa terlibat dalam pertempuran gesekan. Surat wasiat Mo Yao berbunyi, kehendak raksasa matahari itu seperti air tanpa sumber. Saat bertarung, dia perlu berpikir keras, ini akan mempercepat benturan dan konsumsi pikirannya. Fang Yuan fokus pada pertempuran sambil menolak saran Mo Yao dalam pikirannya, kita tidak bisa menunda ini. Jangan lupakan kelemahan Raja Zombie Surgawi berlengan 6, hanya bisa digunakan selama 15 menit. Setelah 15 menit, efek samping dari gerakan pembunuh itu akan sepenuhnya mengubah tubuhku menjadi Raja Zombie Surgawi berlengan 6. Setelah saya benar-benar berubah menjadi Raja Zombie Surgawi berlengan 6, seluruh tubuh saya akan menjadi kaku, bukaan dan bukaan abadi saya akan kehilangan semua kekuatan hidup, kultivasi saya akan terputus. Mo Yao berkata, kamu meremehkan dirimu sendiri, jangan lupa bahwa kamu sudah menjadi jalur kekuatan ku imortal, esensi hidupmu telah meningkat. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan jurus mematikan menjadi jauh lebih lama, jauh dari 15 menit. Perkiraan kasarnya adalah setidaknya satu jam. Meski begitu, kita tidak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut. Jangan lupa bahwa tabir angin asimilasi semakin menebal sehingga menekan ruang di dalamnya. Metode saya tidak dapat menahan keinginan khusus, apakah pavilion air Anda memiliki metode yang baik? Fang Yuan bertanya. Mo Yao menghela nafas panjang, pavilion air mungkin merupakan rumah gu abadi peringkat 7, namun tidak terspesialisasi dalam pertarungan sengit, namun terspesialisasi dalam penyembunyian dan pergerakan. Yang terpenting, tubuh utamaku hanya menyisakan 20 butir sari abadi kurma merah. Setelah bertahun-tahun mendukung operasi rumah gu abadi, sekarang hanya tersisa 5 manik. Jika Anda ingin mengandalkan pavilion air untuk membalikkan keadaan, menyerahlah pada ide ini. Hati-hati. Mo Yao tiba-tiba meneriakkan peringatan, tapi itu sudah terlambat. Kehendak Jayan Sun berpura-pura menyerang dan menarik sebagian besar perhatian Fang Yuan, sebelum tiba-tiba berbalik dan bergerak ke punggungnya, menyerang dengan ganas. Fang Yuan memuntahkan setegup darah mayat berwarna hijau, delapan sayap elang di punggungnya hancur berkeping-keping dan tulang punggungnya patah seluruhnya oleh serangan ini. Seluruh punggungnya roboh dan dadanya menonjol keluar. Kekuatan besar menyebabkan dia turun dengan cepat. Fang Yuan dengan cepat mengerahkan cacing gu cadangannya, mencoba terbang kembali ke langit. Tapi bagaimana surat wasiat matahari raksasa bisa memberinya kesempatan ini? Dia menyerang saat dia jatuh, cahaya kemasan bersinar seperti pelangi saat dia mengelilingi Fang Yuan dan menyerang. Fang Yuan mengangkat delapan lengannya dan meringkuk, nyaris tidak melindungi tubuhnya. Kehendak matahari raksasa berubah sesuai keinginannya, menebas, menebas, menghancurkan, menusuk, segala macam serangan dengan cepat menyebabkan delapan lengan Fang Yuan layu, tubuh Raja Zombie Surgawi berlengan enam berada dalam kondisi yang mengerikan, dengan banyak luka di tubuhnya. Untungnya, Fang Yuan telah berubah menjadi Raja Zombie Surgawi berlengan enam, jika tidak, tubuh dagingnya pasti sudah mati. 647. Fang Yuan baru saja berbicara dengan keinginan Mo Yao, beberapa kalimat ini terlintas di benaknya seperti kilat. Namun keinginan Jayen Sun berhasil menangkap periode waktu yang sangat singkat ini, dan menangkap Fang Yuan yang kebingungan dan memukulnya dengan kejam. Pemahaman peluang oleh keinginan Jayen Sun bahkan lebih baik daripada keinginan Fang Yuan. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Fang Yuan dengan keras menabrak tanah, batu dan tanah berterbangan dan seluruh tanah sedikit bergetar. Kehendak Jayen Sun mengikuti dari belakang. Memanfaatkan kelemahan seseorang. Itu berubah menjadi pedang emas lagi, ujung pedangnya sangat tajam dan cepat, meninggalkan jejak cahaya di udara saat menusuk ke bawah. Fang Yuan tidak dapat menahan diri sama sekali. Pada saat yang genting, kehendak Mo Yao lah yang mengendalikan pavilion air untuk berubah menjadi pelindung air lagi, nyaris tidak melindungi nyawa Fang Yuan. Kehendak matahari raksasa menebas dan menebas lagi dan lagi, mengenai pelindung air dan menciptakan gelombang besar. Cepat, cepat berdiri. Surat wasiat Mo Yao berteriak dengan cemas. Fang Yuan mengertakan gigi dan berjuang. Menggunakan satu-satunya lengannya yang tersisa untuk menopang dirinya dari tanah, dia menahan serangan kuat dari keinginan matahari raksasa dan perlahan berdiri. Tidak ada gunanya, kamu tidak bisa membunuhku. Esensi abadi matahari raksasa Anda telah ditempatkan di celah abadi saya. Hahaha. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, berusaha menghancurkan semangat juang Giant Sun. Namun kata-kata ini hanya membuatnya semakin marah. Frekuensi tebasan meningkat beberapa kali lipat. Retak-retak-retak. Karena melebihi batas, pikiran keinginan Giant Sun menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi karena serangan yang hirup pikuk, armor air tidak dapat menahannya, dan tertusuk oleh pedang kemauan dari waktu ke waktu. Fang Yuan tertawa keras. Dia melindungi kepalanya. Selama dia melindungi pikirannya dan tidak membiarkan keinginan matahari raksasa menyerang pikirannya, tidak peduli berapa kali organ tubuhnya ditusuk. Dia tidak peduli. Pelindung air terus ditembus, dan kemudian dibuat ulang. Cahaya biru yang dipancarkannya menyehatkan tubuh Fang Yuan, menyebabkan luka-lukanya pulih dengan cepat. Cepat menghindar, jika ini terus berlanjut, esensi abadiku akan terkuras terlalu banyak. Surat wasiat Mo Yao mengingatkan dengan cemas. Tidak, ini adalah kesempatan langka. Anda harus bertahan. Fang Yuan menolak menyerah dan tetap berdiri di tempat yang sama. Jika Anda kehabisan esensi abadi, Anda dapat meminjamkan saya pavilion air jika Anda ingin menggunakan esensi abadi Anda. Saya masih memiliki lebih dari 20 manik esensi abadi anggur hijau. Kehendak Giant Sun menjadi gila, ia telah melakukan hal yang bodoh. Ia benar-benar memakan tubuhnya sendiri sebagai imbalan atas serangan yang kuat. Jika ini terus berlanjut, itu akan menghancurkan lebih banyak pikiran daripada yang aku hancurkan dalam pertempuran. Jika itu masalahnya, surat wasiat Mo Yao ragu-ragu. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Kebuntuan lainnya. Haruskah kita pergi dan mendukung leluhur? Tanya Patriar keluarga Gu, Gu Guolong. Sementara Fang Yuan bertarung melawan keinginan Giant Sun. Hei Lulan memimpin kelompok itu dan menangkap banyak cacing Gu, memulihkan kekuatan tempur mereka secara signifikan. Alasan kenapa dia bisa menangkap cacing Gu dengan mudah terutama karena ada banyak cacing Gu ditirai angin. Dan jumlah tangan tak berwujud semakin sedikit. Dengan Gu di tangannya, dia tidak bingung. Terutama ketika mereka melihat Fang Yuan dihempaskan ke tanah dan ditekan oleh keinginan Giant Sun. Bukan hanya Gu Guolong. Ada juga Master Gu lainnya yang bersemangat dan ingin mencobanya. Hei Lulan tidak berbicara. Dia melihat sekeliling. Tirai angin asimilasi terus menyebar, dinding angin menebal dan terus menekan ruang di dalamnya. Kelompok Gu memiliki naluri bertahan hidup dan hanya bisa terbang menuju ke dalam. Jadi, mereka padat, hampir menutupi langit dan menutupi mata. Bahkan ada kalanya seorang Master Gu mengulurkan tangannya dan dengan santai meraih cacing Gu di sekitar mereka. Retak-retak. Retakan muncul di tanah di bawah kakinya. Ini pertanda bahwa negara tersebut berada di ambang kehancuran. Menjauh. Bola cahaya yang sangat besar meluas sekali lagi. Wisdom Gu, yang telah dikirim terbang atas kehendak Giant Sun sebelumnya, tampaknya telah merasakan bahaya kematian dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan takdir, mencegah keberadaan lain mendekat. Semua ini menunjukkan tidak banyak waktu tersisa. Hei Lulan memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Dia menganggup dan berteriak semuanya, dengarkan perintahku, serang bersama, jangan biarkan gesekan internal menyebabkan serangan kita melemah. Semua orang segera menganggup dengan ekspresi serius. Bagi mereka, membunuh Fang Yuan adalah kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, saat Hei Lulan dan yang lainnya hendak menyerang, wasiat Giant Sun tiba-tiba tertawa, oh Fang Yuan, kamu telah jatuh ke dalam perangkapku. Mengatakan demikian, dia mundur. Surat wasiat itu hampir tidak berbobot, ia mundur secepat kilat, mundur seribu langkah dalam sekejap mata. Apa? Upil mata Fang Yuan menyusut saat dia melihat sebuah tangan tak berbentuk meraih ke arahnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, tangan tak berbentuk dengan tujuh jari. Ternyata kehendak Giant Sun itu berpura-pura berbenturan dengan Fang Yuan, dan tak segan-segan menghancurkan diri sendiri untuk memancing Fang Yuan agar melawan, menyerang dengan ganas untuk menarik seluruh perhatian Fang Yuan, sekaligus menghalangi pandangannya, itu adalah untuk memikat tangan yang tak berbentuk. Di dalam tirai angin, meski tangan tak berbentuk itu semakin mengecil, masih ada beberapa yang tersisa. Kehendak Giant Sun tidak memiliki esensi abadi dan tidak bisa menggunakan Gu Abadi, tapi dia tidak menaruh harapannya pada Heilulan dan yang lainnya. Rencananya adalah menggunakan tangan tak berbentuk itu sebagai kekuatan eksternal. Dia diam-diam membagi sebagian dari keinginannya dan membungkusnya di sekitar banyak Gu Abadi untuk memikat tangan tak berbentuk itu. Tangan tak berbentuk itu lebih cepat daripada kehendak Matahari Raksasa, jadi kehendak Matahari Raksasa melewati tangan tak berbentuk itu selapis demi selapis. Dia membagi sepuluh bagian dari wasiatnya dan membungkusnya di sekitar Imortal Gu, tidak jauh dari satu sama lain. Begitu tangan tak berbentuk itu mendekat, mereka akan menghancurkan Gu Abadi. Jika tangan tak berbentuk itu tidak berhasil, mereka akan merasakan aura Gu Abadi berikutnya dan menerkamnya. Seperti ini, setelah wasiat Matahari Raksasa kehilangan delapan Gu Abadi, dia akhirnya berhasil memikat tangan tak berbentuk itu. Cepat menghindar, surat wasiat Mo Yao menjerit. Sudah terlambat, Fang Yuan sudah berlari, mengaktifkan Gu Eagle Rise pada saat yang bersamaan. Tapi tidak ada gunanya, dia perlu waktu untuk meningkatkan kecepatannya, dan tangan tak berbentuk itu telah mencapainya. Pada saat hidup dan mati, keinginan Mo Yao menghela nafas pelan. Dia tiba-tiba menyapu pavilion air dan melepaskan diri dari Fang Yuan, dengan keras menabrak tangan tujuh jari yang tak berbentuk. Tangan tak berbentuk berjari tujuh itu meraih dan segera merampas susu air Gu Abadi peringkat tujuh yang membentuk pavilion air. Pavilion air adalah rumah Gu Abadi peringkat tujuh, terbentuk dari lebih dari tiga ribu cacing Gu. Setiap cacing Gu saling berhubungan dan beresonansi secara tidak jelas satu sama lain. Intinya adalah Gu Abadi susu air peringkat tujuh. Selain itu, ada dua Fu Abadi tambahan. Mereka adalah gerakan peringkat enam jejak gelombang duniawi Gu Abadi, dan jalur kebijaksanaan Gu Abadi yang menyukai Gu air dan gunung. Saat ini, satu-satunya dan juga inti terbesar adalah air susu imortal Gu. Setelah digenggam oleh tangan tak berbentuk, pavilion air segera hancur dan hancur. Hahaha, mari kita lihat bagaimana kamu bisa memblokir Gu kali ini. Surat wasiat Jayansun terus-menerus ditertawakan, ia telah membayar mahal dan akhirnya mendapatkan hasil yang diinginkannya. Tinju tak berbentuk itu membawa air susu Gu dan membubung ke langit. Cepat hancurkan. Surat wasiat Mo Yao menjerit. Tiga ribu cacing Gu yang tersisa dibungkus dengan manik-manik esensi Abadi Kurma Merah. Mereka melingkari Fang Yuan. Tanpa diingatkan lagi, Fang Yuan sudah melakukannya. Dia mengaktifkan hampir seluruh gerakannya Gu dan mengejar Tinju tak berbentuk itu. Di saat yang sama, dia melepaskan serangan yang megah. Kehendak Jayansun mendengus dingin dan terus memblokir. Ayo serang juga, Hei Lulan dan yang lainnya melihat peluang dan bergegas bergabung dalam pertempuran, sehingga merusak rencana Fang Yuan. Kalian datang di waktu yang tepat. Kehendak Jayansun dipuji. Dia mengubah taktiknya. Tidak lagi menghalangi, dia berubah menjadi cahaya pelangi dan menyerang Fang Yuan secara diam-diam. Fang Yuan tidak peduli dengan serangan para Master Gu. Dia bisa menggunakan Raja Zombie Surgawi berlengan enam untuk memblokirnya. Namun serangan keinginan Jayansun membuatnya sangat waspada. Keinginan Jayansun sama sekali tidak menghalangi Fang Yuan. Dia menunjukkan taktiknya, Ces, aku akan membiarkanmu mengejar. Dalam proses pengejaran, aku bisa membunuhmu. Pavilion air telah rusak, dan keinginan Mo Yao tidak lagi dapat memberikan pertahanan yang sama seperti sebelumnya. Fang Yuan jatuh ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Serangan Heilulan dan yang lainnya juga merepotkan, sangat menghambat kecepatannya. Tamparan. Kehendak Jayansun menyerang dengan ganas, berubah menjadi sekok bulan sabit. Dia tiba-tiba mengubah targetnya dan memotong cacinggu di sekitar Fang Yuan menjadi dua. Oh tidak, esensi abadi kurma merahku. Mo Yao terkejut, tidak hanya banyak cacinggu miliknya yang dihancurkan esensi abadi kurma merahnya juga direnggut. Dia tidak memiliki banyak esensi abadi kurma merah, sekarang setelah hilang, Mo Yao segera terdiam. Mo Yao, aku akan membuka aper cerku, cepat masuk. Fang Yuan berteriak dalam benaknya, pada saat yang sama mundur dengan cepat. Kehendak Jayansun telah menghabiskan seluruh gerakannya, ia tidak bisa mengejar tepat waktu, sehingga Fang Yuan berhasil menjauh. Dia mendengus dingin dan segera terbang. Namun dengan menggunakan waktu ini, kehendak Mo Yao mengendalikan sisagu abadi dan memasuki celah abadi Fang Yuan. Cepat pinjamkan aku jejak gelombang dunia Wigu. Fang Yuan mendesak dengan cemas. Surat wasiat Mo Yao tidak ragu-ragu, dan berkata, lagi pula aku tidak punya esensi abadi yang tersisa, aku akan meminjamkan mu cacinggu ini. Meskipun Fang Yuan telah memperoleh banyak gu abadi sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Dia hanya bisa menekannya untuk sementara dengan kemauannya. Hanya ada dua yang tidak diatakan dengan kemauannya, yaitu pemandangan Tai Bai Yun-seng seperti sebelumnya dan manusia seperti sebelumnya. Sayangnya, tanpa izin Tai Bai Yun-seng, Fang Yuan tidak bisa meminjamnya. Sekarang setelah mendapatkan konfirmasi Mo Yao, Fang Yuan segera menggunakan salah satu dari peringkat enam imortal Gu. Fang Yuan berteriak dalam benaknya, menggunakan butiran esensi abadi anggur hijau untuk mengaktifkan jejak gelombang duniawi. Gu ini seperti ubur-ubur, seukuran kepalan tangan bayi, ia melilit butiran esensi abadi anggur hijau dan perlahan menelannya. Astaga! Gelombang besar muncul di bawah kaki Fang Yuan, menggerakkan Fang Yuan dengan cepat, segera menjauh dari keinginan Giant Sun. Jejak gelombang duniawi adalah Gu abadi peringkat enam. Meskipun Fang Yuan bukan Gu imortal jalur air, dia sudah menjadi Gu imortal peringkat enam, dia memiliki kualifikasi untuk mengaktifkannya. Keinginan Giant Sun tercengang, ini adalah pertama kalinya Fang Yuan melarikan diri darinya sejak awal pertempuran. Tapi dia hanya sedikit terkejut, dia mencibir, jika ini adalah dunia luar, aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Sayangnya, di balik tabir asimilasi ini, ruang menjadi semakin terbatas. Lari saja, seiring berjalannya waktu, aku akan menemuimu suatu hari nanti. Berhentilah berjuang, kamu menghancurkan 88 poin Zenyang Tower, kamu menghancurkan tanah yang diberkati istana kekaisaran, kamu masih ingin pergi. Huff, jangan berhayal, kamu sudah mati. Jangan khawatir, meskipun aku mati, aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Jangan berpikir untuk bersenang-senang. Fang Yuan mengertakan giginya, wajah dan taringnya yang hijau tampak semakin menyeramkan. Kalau begitu datang dan bertarung, jangan lari terus jika kamu punya nyali. Meskipun keinginan Giant Sun tidak bisa mengejar Fang Yuan, dia mengejarnya dengan niat membunuh yang melonjak. Fang Yuan tidak berani melawannya. Dia tidak lagi memiliki pavilion air untuk melindungi pikirannya, begitu kehendak matahari raksasa menemukan kelemahan dalam pertempuran, dia akan dapat menyerang pikirannya. Pada saat itu, dia akan jatuh ke dalam kekacauan lagi, tidak mampu berpikir. Dia akan bergantung pada belas kasihan orang lain, tidak mampu membalas. Namun, apa yang dikatakan dalam surat wasiat matahari raksasa tadi tidaklah salah. 648. Raksasa Sun, aku akui kamu kuat. Tapi jangan lupa, esensi abadi matahari raksasa Anda ada di celah abadi saya. Tanpa esensi abadi, bagaimana Anda bisa mengaktifkan gu abadi Anda? Hanya dengan kemauan khusus Anda, Anda tidak dapat memecahkan tabir asimilasi. Pikiran Henry Fang bekerja dengan cepat, mencoba bernegosiasi dengan keinginan matahari raksasa. Kamu ingin bernegosiasi denganku? Hahaha. Surat wasiat raksasa Sun tertawa, dia tidak bisa menyembunyikan amarahnya, mengapa saya harus bernegosiasi dengan Anda? Aku bisa membunuhmu dan mengambil kembali esensi abadi dari celah abadimu, bukankah itu sama? Saya sarankan Anda mencoba menghancurkan esensi abadi Anda, mungkin Anda bisa berhasil. Keinginan Giant Sun tidak kenal takut. Bukan karena esensi abadi tidak dapat dihancurkan, tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan pada saat ini. Jika Fang Yuan menghancurkannya di celah abadi, esensi abadi akan menyebabkan kerusakan besar pada celah abadi, itu berarti bunuh diri. Jika dia menghancurkannya di luar tubuhnya, esensi abadi yang dipancarkan malah akan membantu kehendak matahari raksasa mengaktifkan Gu Abadi. Fang Yuan, aku tidak akan berkompromi. Anda tidak bisa mengalahkan saya, tetapi Anda juga tidak bisa melarikan diri. Apalagi yang bisa kamu lakukan. Kamu sebaiknya mati saja. Surat wasiat Giant Sun dikejar sambil mencibir. Fang Yuan terdiam, dia hanya fokus untuk melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, tabir angin asimilasi menyebar, sunyi, namun melahap dan mengasimilasi segalanya. Ruang yang bisa dihindari Fang Yuan menjadi semakin kecil. Dia dikelilingi oleh kehendak matahari raksasa dan dikelilingi oleh bahaya. Surat wasiat Giant Sun, aku berdiri di sini, apakah kamu berani datang? Fang Yuan berdiri diam, dia berhenti mengaktifkan jejak gelombang duniawi, immortal Gu. Kehendak Giant Sun juga berhenti, dia berada beberapa ratus langkah dari Fang Yuan, dia tidak mendekat. Huff, aku berharap kamu membuat pilihan seperti itu. Dia mencibir dengan jijik, tapi memangnya kenapa? Anda hanya menunda kematian Anda untuk sementara waktu. Aku akan melihatmu mati karena usia tua. Jadi ternyata, tempat di mana Fang Yuan berdiri ditutupi oleh cahaya kebijaksanaan. Cahaya kebijaksanaan melawan keinginan matahari raksasa, sehingga keinginan matahari raksasa menghentikan pengejarannya. Setelah pertempuran sengit ini, kehendaknya yang tersisa hanya sebesar orang dewasa, tidak dapat menahan konsumsi yang begitu besar. Fang Yuan, umurmu, surat wasiat Mo Yao mengingatkan. Tidak ada cara lain. Dalam keadaan seperti ini, menurutmu apa yang bisa aku lakukan? Fang Yuan mengertakan gigi dan berkata dengan nada kesal. Dia juga merasa sangat tidak berdaya. Berdiri di lingkaran kebijaksanaan, Fang Yuan jelas bisa merasakan umurnya menurun. Namun, dia terpaksa melakukannya. Keinginan Jayen Sun sangat membencinya, tidak memberinya kesempatan untuk berkompromi. Mendesah. Surat wasiat Mo Yao menghela nafas berat. Kamu hanya berjuang di ambang kematian. Mungkin di saat berikutnya, kebijaksanaan Gu akan mencabut cahaya kebijaksanaan. Henry Fang tetap diam. Surat wasiat Jayen Sun tiba-tiba berteriak kepada Heilulan dan yang lainnya, kalian semua pergi dan tangani pencuri ini. Gu defensif di tubuhnya. Dia sudah menghabiskan lebih dari setengah energinya dalam pertarungan melawanku. Anda memaksanya menuju kebijaksanaan Gu. Semakin dekat dia dengan kebijaksanaan Gu, semakin terang dan kuat cahaya kebijaksanaannya, dan semakin cepat umurnya habis. Aku ingin melihat berapa banyak umur yang bisa dia habiskan. Heilulan dan yang lainnya merespons dengan keras. Bahkan Heilulan yang memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar tidak ingin bertarung jarak dekat dengan Fang Yuan. Mereka sudah mendiskusikan hal ini, dan sekarang mereka menyerang bersama, melancarkan serangan jarak jauh. Fang Yuan mendengus dingin, berdiri di lingkaran cahaya. Dia mengaktifkan Gu pertahanannya sambil membalas dengan Gu pertarungan jarak jauh. Tubuhnya ditutupi 4 hingga 5 lapisan penghalang cahaya. Lusinan perisai tulang menari-nari di udara, dan dari waktu ke waktu, pintu-pintu batu mengjulang dari tanah, menghalangi serangan dahsyat Heilulan dan yang lainnya. Gu fana defensif biasa tidak berguna melawan keinginan Jayen Sun. Namun melawan para Fumaster Fana ini, mereka masih sangat efektif. Fang Yuan adalah seorang penggarap jalur kekuatan, dan tidak mahir dalam pertarungan jarak jauh. Tapi dia punya banyak Gu pertarungan jarak jauh, hanya saja tidak sistematis. Yang paling penting, ia memiliki esensi purba yang tidak terbatas. Dengan demikian, dia tidak berada dalam posisi yang dirugikan terhadap semua orang, dan situasinya jauh lebih baik daripada saat dia bertarung melawan keinginan matahari raksasa. Cepat serang, jangan berhenti sebentar. Bahkan jika dia memiliki esensi purba yang tidak terbatas, Fufana tidak dapat digunakan terus-menerus. Heilulan berteriak. Itu benar, mortal Gu bukanlah immortal Gu, mereka juga memiliki batasan, mengaktifkannya terus-menerus akan menyebabkan uom Gu roboh. Ye Lui Sang menambahkan. Mereka masing-masing adalah pemimpin suku Hei dan suku Ye Lui, mereka tahu banyak. Gu adalah esensi langit dan bumi, pembawa Dao Agung. Intinya, mereka adalah alat. Setiap alat memiliki kegunaan yang sesuai. Jika suatu alat digunakan terlalu banyak, maka alat tersebut tidak mampu menahan beban dan roboh. Ketika para master Gu Fana menggunakan Gu Fana, karena esensi purba mereka yang terbatas, mereka hanya dapat menggunakannya dalam jumlah terbatas, sehingga kerugian ini tidak terlihat jelas. Saat Gu Immortals menggunakan Gu Fana, masalah ini akan terlihat jelas. Namun, setelah beberapa saat, harapan Heilulan dan yang lainnya pupus. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak cacing Gu? Seseorang berteriak tidak percaya. Jumlah cacing Gu yang dimiliki Fang Yuan berada di luar imajinasi mereka. Dalam pertempuran, dia terus-menerus mengubah Gu, menggunakannya secara bergantian, seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Bahkan jika asal-usulnya misterius dan dia mempersiapkan banyak Fufana untuk kenaikan abadinya, mustahil bagi celah Fana untuk membawa begitu banyak Gu. Namun mustahil bagi celah Fana untuk membawa begitu banyak Gu. Semua orang bingung dan bingung. Jangan bilang padaku, surat wasiat Jayensun teringat akan adegan Fang Yuan membuka gerbang bintang. Fang Yuan membuka gerbang bintang di 88 poin Zenyang Tower, sehingga kehendak Jayensun mengetahuinya dengan jelas. Sepertinya dia menggunakan pintu itu untuk meninggalkan tanah terberkati Istana Kekaisaran dan mendapatkan dukungan besar. Kehendak Jayensun sangat berpengalaman dan luas, memikirkan gu lubang bumi dan gu surga yang terhubung, dia langsung menebak kegunaan gerbang bintang. Berkat tanah terberkat ihu imortal milik Fang Yuan, dia secara tidak langsung membeli sejumlah besar gufana melalui jual Yellow Skis. Meski sebagian besar diberikan kepada Tai Bai Yunseng, tapi dia juga punya banyak. Fang Yuan adalah orang yang waspada, tidak ada salahnya bersiap, akhirnya bisa digunakan sekarang. Huff, kamu meminjam kekuatan eksternal yang bagus. Sayangnya, lawanmu adalah aku. Surat wasiat Jayensun mendengus dan tiba-tiba bergerak. Dia secepat kilat, menembus langit. Dia tidak menyerbu ke dalam cahaya kebijaksanaan, tetapi menembaki kelompok cacinggu. Setelah beberapa saat, dia kembali ke langit di atas Heilulan dan yang lainnya, menyebarkan sejumlah besar gufana. Kalian semua telah terhubung. Selanjutnya, saya akan memberikan gerakan mematikan kepada Anda. Surat wasiat Jayensun diucapkan saat ia membelah menjadi selusin cacinggu dan mengirimkannya ke celah semua orang. Setiap orang mempunyai 38 cacinggu. Gufana ini telah dimurnikan berdasarkan kehendak matahari raksasa. Di bawah kerja sama kehendak Jayensun, semua orang segera menyempurnakan cacinggu dan menerima petunjuk khusus untuk mempelajari jurus mematikan tersebut. Langkah mematikan ini, setelah Heilulan dan yang lainnya memahaminya, mereka menunjukkan ekspresi kejutan dan kekaguman yang menyenangkan. Itu hanyalah sebuah karya kecil yang dibuat oleh tubuh utamaku ketika aku bebas, aku tidak pernah punya nama untuk itu. Surat wasiat matahari raksasa berkata dengan acuh tak acuh, saat ini, ini memang berguna, jadi sebut saja teknik penyegelan 38. Setelah mendapatkan jurus mematikan itu, Heilulan dan yang lainnya segera mengaktifkannya, menghembuskan aliran kicahaya ungu. Fang Yuan menyipitkan matanya, berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Tapi ruangnya terbatas, kicahaya ungu bercampur dengan serangan lain dan tidak bisa menghindari serangan. Jadi begitu, efek gerakan mematikan ini seperti ini, ekspresi Fang Yuan sedikit berubah. 38 jurus pembunuh penyegel menargetkan cacinggu. Konsep ini tidak aneh, sebagian besar kekuatan tempur seorang Master Gu berasal dari cacinggu mereka. Oleh karena itu, banyak cacinggu yang mengincar titik ini, seperti gu peringkat 4 yang meratakan tulang, peringkat 5 gagak 7 gu. Namun efek 38 jurus pembunuh penyegel ini jauh lebih kuat daripada gu gagak 7. Saat seorang Master Gu terkena serangannya, semua cacinggu mereka akan tersegel. Jurus mematikan ini tentu saja tidak bisa menyegel gu abadi. Namun bagi gu yang fana, semakin tinggi peringkat targetnya, semakin pendek waktu penyegelannya. Tapi itu tertutup rapat, cacinggu yang membentuknya biasa saja dan bisa dengan mudah dikumpulkan. Ini melibatkan jalur ki, dan bahkan cacinggu yang menyerang dapat mengikuti jalur ki dan segera disegel. Ini adalah langkah mematikan yang luar biasa, dan sangat cocok untuk situasi saat ini. Setelah Fang Yuan terkena serangan, Gu pertahanannya disegel satu demi satu. Pintu batu itu diserang oleh ki cahaya ungu, dan pelindung pintu batu Gu segera disegel. Perisai tulang putih yang melayang di sekitar Fang Yuan diselimuti oleh ki cahaya ungu, dan jatuh ke tanah, berubah kembali menjadi pelindung tulang terbanggu. Bila angin Fang Yuan, selama bersentuhan dengan ki cahaya ungu, bahkan jika bila angin yang sesuai Gu disimpan di celah Fang Yuan, lapisan ki ungu samar akan muncul di cacinggu, dan itu juga akan terjadi. Tertutup. Secara historis, mudah untuk menyegel Gu yang bertahan, tetapi sulit untuk menyegel Gu yang menyerang, karena Gu yang bertahan mudah untuk dihubungi. Namun jurus 38 pembunuh penyegel ini memperlakukan semua Gu secara setara. Cacinggu milik Fang Yuan semakin berkurang seiring dia menggunakannya. Dia tidak memiliki banyak Gu pertahanan pada awalnya, dan tidak bisa menahan ki cahaya ungu, dia hanya bisa bergerak dan menghindar. Tapi tempat ini sangat besar, selalu ada saat di mana dia tidak bisa mengelak. Saat ini, Fang Yuan mengambil inisiatif menyerang ki cahaya ungu. Dia lebih suka menyegel Gu yang lebih ofensif, dan menggunakan Gu defensif untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah ki cahaya ungu bersentuhan dengan tubuh zombie surgawi enam lengan miliknya, cacinggu yang bersangkutan mungkin tersegel, dan gerakan pembunuh raja zombie surgawi enam lengan akan dihancurkan. Segera, daya tembak Fang Yuan menipis, dan dia ditekan oleh Master Gu lainnya. Bunuh? Aku akan membunuhmu, iblis. Ye Lu Isang berteriak penuh semangat, dan menembakkan ratusan bola api dengan lambayan tangannya. Bola api tersebut meledak satu demi satu, menyebabkan bebatuan dan bebatuan berterbangan, dan guntur bergemuruh. Fang Yuan menghindar kemana-mana, dan terjebak dalam ledakan, kulit dan dagingnya terkoyak. Kamu iblis, dosamu terlalu keji, kamu benar-benar menggulingkan gedung teruyang. Kita berakhir seperti ini, ini semua salahmu. Gu Guolong berteriak dengan marah, bila angin yang dia tembakan seperti bilah, tidak ada habisnya, dan memiliki kemampuan untuk melacak, memotong luka terbuka di tubuh Fang Yuan. Sinar ki cahaya ungu juga ditembakkan dari waktu ke waktu, dan tidak berhenti sama sekali. Selusin Gu Master yang masih hidup mengertakkan gigi, mereka diliputi amarah, mereka tidak menginginkan apapun selain memakan daging Fang Yuan dan meminum darah Fang Yuan. Mereka telah bekerja sangat keras dan bertempur di medan perang, mengambil risiko yang sangat besar, dan akhirnya tiba di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Itu seharusnya merupakan pertemuan besar yang tidak disengaja, tetapi mereka berakhir dalam keadaan seperti itu, anggota klan dan teman-teman mereka semuanya mati. Perbedaan ini terlalu besar, menghadapi pelaku yang menyebabkan semua ini, mudah untuk membayangkan betapa marahnya mereka. Kamu ditakdirkan untuk mati hari ini, ini adalah akibat dari menyinggung leluhur matahari raksasa. Beberapa Master Gu tidak lupa menyanjung keinginan Giant Sun. Sayangnya, wasiat matahari raksasa tidak berbentuk manusia, dan tidak ada ekspresi yang terlihat. 649. Keinginan Giant Sun terlalu kuat. Tidak hanya dalam kekuatan tempurnya, tetapi juga dalam fondasinya yang dalam. Dia mewarisi sebagian dari pengalaman yang mulia abadi, dan hanya gerakan mematikan yang dia ciptakan secara tidak sengaja memaksa Fang Yuan ke dalam situasi putus asa lagi. Sial, apakah ini waktunya menggunakan Spring Autumn Cicada lagi? Fang Yuan mengertakkan gigi, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Bukaan pertamanya dipenuhi dengan tekanan berat, dinding bukaan dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba. Jangkrik musim-semi musim bugur melayang di tengah, tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya kuning dan hijau bergantian. Fang Yuan tidak menahan diri, bukaannya jelas telah mencapai batasnya, bisa pecah kapan saja. Namun dia dengan cepat menghilangkan pemikiran untuk menggunakan Spring Autumn Cicada. Cacing gunya semakin tersegel, daya tembaknya semakin lemah, Fang Yuan perlahan-lahan dipukuli. Ayo, lawan, para mastergu tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu takut sekarang? Keluar dan bertarunglah jika kamu punya nyali. Beberapa orang mencibir. Kamu iblis, jika kamu mengira kamu akan mengalami hari seperti itu, matilah. Seseorang mengumpat kesakitan. Melihat Fang Yuan ditekan oleh mereka, mereka merasakan kegembiraan yang tiada taraf. Tiba-tiba, suara cemas keinginan moyao bergema di benak Fang Yuan, oh tidak. Fang Yuan, bintik hitam zombie telah muncul di tubuhmu, energi kematian sudah mulai merusak tubuhmu. Jika bintik hitam menyebar ke seluruh tubuh Anda, Anda akan menjadi raja zombie surgawi berlengan enam. Situasi yang lebih buruk pun muncul. Perkiraan batas waktu satu jam bahkan belum tercapai, tetapi Fang Yuan sudah berubah menjadi zombie. Keadaan zombie telah diresapi oleh energi kematian, dan tidak dapat dipulihkan. Kecuali jika gerakan pembunuh raja zombie surgawi berlengan enam dihilangkan, bintik hitam zombie akan terus menyebar. Tidak, setelah aku menghilangkan jurus mematikan itu, keinginan matahari raksasa akan tiba-tiba menyerang. Pada jarak sedekat itu, saya tidak akan bisa bereaksi. Saya tidak punya waktu untuk bereaksi. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat serius. Meskipun ia memiliki cacing gu yang bersifat defensif, gufana ini tidak layak disebutkan di depan kehendak matahari raksasa. Hanya raja zombie surgawi berlengan enam. Hanya dengan begitu Fang Yuan bisa mendapatkan pijakan yang kokoh. Sekarang, meskipun keinginan Jayan Sun tidak masuk jauh ke dalam cahaya kebijaksanaan, itu karena harganya terlalu tinggi. Keuntungannya terlalu kecil. Keinginan Jayan Sun pasti bisa menyerah. Untuk memikat tangan tak berbentuk berjari tujuh itu, dia kehilangan delapan gu abadi sekaligus. Jika aku menghentikan gerakan pembunuhku, keinginan Jayan Sun kemungkinan besar akan habis-habisan dan membunuhku. Selama aku mati, maka ia akan mampu mengambil kembali esensi abadi matahari raksasa. Kita tidak bisa mengambil risiko ini. Sikap Henry Fang tegas. Tapi, tubuhmu, nada suara moyao ragu-ragu dan penuh kekhawatiran. Fang Yuan terdiam, tatapannya tajam. Pada awalnya, itu hanya titik kecil di punggungnya, tetapi dalam waktu singkat selusin nafas, itu telah menyebar ke seluruh punggungnya. Kecepatan penyebarannya semakin cepat. Segera setelah itu, dada Fang Yuan terkorosi menjadi warna hitam pekat. Para Master Gu sedikit terkejut dengan situasi ini. Surat wasiat Jayan Sun tertawa, jadi begitulah adanya. Kamu sudah menjadi zombie terlalu lama. Keseimbangan antara ki kematian dan ki kehidupan telah rusak. Sekarang deat ki meluap. Anda akan sepenuhnya menjadi zombie, mayat hidup, monster yang bukan manusia atau hantu. Anda tidak akan pernah bisa maju dalam kultifasi Anda. Kehendak Jayan Sun sudah berpengalaman dan berwawasan luas. Ia langsung memahami situasi Fang Yuan. Semangat para Master Gu segera meningkat. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kejahatan pasti akan hancur. Setan, kamu telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat. Kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Sekarang, bahkan tanpa kami melakukan apapun, kamu sudah selesai. Huff, orang-orang jalur iblis rakus akan kekuatan. Mereka mengabaikan segalanya. Sekarang, Anda akhirnya mencicipi buah pahitnya. Sayang sekali, meskipun Anda menjadi abadi karena keberuntungan, pada akhirnya, Anda tetap menjadi zombie, monster. Ini adalah hasil dari kelicikan dan kelicikan, merugikan rakyat jelata, melawan matahari raksasa leluhur, kita, dan jalan yang benar. Surat wasiat Mo Yao juga mendesak, Fang Yuan, harga dari tindakanmu terlalu tinggi. Menurut pendapat saya, keinginan Jayen Sun mungkin tidak berani masuk, dia tidak punya banyak yang tersisa. Anda memiliki bakat luar biasa dan bakat luar biasa, Anda tidak boleh berakhir seperti ini. Belum terlambat bagi Anda untuk berhenti sekarang, setelah Anda menjadi raja zombie surgawi berlengan 6, kemungkinan Anda kembali ke tubuh manusia terlalu kecil. Tatapan Fang Yuan berkedip, pikirannya berfluktuasi dan ekspresinya berfluktuasi. Namun pada akhirnya, dia tidak mengendurkan giginya yang terkatup rapat. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi raja zombie surgawi berlengan 6. Bintik-bintik hitam zombie menyebabkan tubuhnya menjadi hitam pekat, di dalam celah abadi jalur kekuatan, dunia yang jernih telah berubah menjadi abu-abu gelap, gunung-gunung batu putih telah runtuh menjadi reruntuhan. Langit kelabu, bumi membusuk, tak ada lagi jejak kehidupan. Dan bukaan pertama juga sangat sunyi. Dinding bukaan kristal ungu tidak lagi terasa jernih dan hidup, seperti sepotong batu abu-abu. Namun justru karena itu, tekanan dari Spring Autumn Cicada tidak lagi berbahaya. Dia baru saja menjadi gui mortal, tapi dia telah berubah menjadi zombie. Akumulasi masa lalunya dan semua pencapaiannya tidak menjadi apa-apa. Mulai sekarang, budidayanya tidak bisa lagi maju. Dia tidak punya potensi untuk maju lebih jauh. Mulai saat ini, Fang Yuan saat ini bahkan tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Bahkan dengan kemauan keras Fang Yuan, dia merasa kecil hati. Pikiran untuk menggunakan jangkrik musim-semi-musim gugur muncul lagi di benaknya. Jika saya menggunakan jangkrik musim-semi-musim gugur, saya dapat memulai kembali semuanya dan mundur tepat waktu. Secara alami saya dapat menghindari situasi ini. Tapi Fang Yuan dengan paksa menekan pemikiran ini. Tabir angin asimilasi sudah sangat dekat, tidak ada suara angin, hanya menyebar secara diam-diam dan menekan ruang, tetapi memberikan tekanan mental yang lebih berat kepada setiap orang. Fang Yuan menghadapi semua orang dari jauh, dia tiba-tiba membuat gerakan yang mengejutkan, dia menghentikan semua cacing gu miliknya. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi zombie surgawi berlengan enam sekarang, dia tidak lagi membutuhkan cacing gu untuk mengaktifkannya. Dia membiarkan kicahaya ungu mendarat di tubuhnya, tetapi teknik penyegelan 38 ini tidak berpengaruh. Selama Fang Yuan tidak mengaktifkan cacing gu-nya, kicahaya ungu tidak akan bisa mengikuti auranya dan menelusuri kembali ke sumbernya, menyegel cacing gu. Semua orang tercengang, bahkan keinginan matahari raksasa mau tak mau terkesiap kaget. Namun tak lama kemudian, para master gu melancarkan serangan yang lebih intens. Bunuh, bunuh iblis ini. Dia benar-benar menghentikan cacing gu-nya di depan kita, dia mendekati kematian. Semua orang berteriak dan berteriak sekuat tenaga. Fang Yuan mundur selangkah demi selangkah, mengandalkan pertahanan dan kemampuan pemulihan raja zombie surgawi enam lengan untuk menahan serangan semua orang. Hati-hati, jangan mempengaruhi kebijaksanaan gu. Melihat Fang Yuan semakin dekat dengan kebijaksanaan gu, Hei Lulan segera mengingatkan. Daya tembak para master gu sedikit tertahan, tidak lagi besar, tapi lebih tepat, menargetkan Fang Yuan. Penampilan Fang Yuan tidak bisa dikenali, dadanya terkoyak, tulangnya patah, dan organ tubuhnya rusak. Dia tidak punya pilihan selain berbalik, punggungnya menghadap semua orang sambil terus menerima serangan. Ledakan. Sambaran petir menghantam punggung Fang Yuan dengan keras. Sebuah kekuatan besar mendorongnya ke tanah. Sorakan datang dari belakang, Hahaha, aku mengalahkannya. Cacingku yang baru ku tangkap ini lumayan, seharusnya gu lightning hammer peringkat lima. Fang Yuan bangun dengan susah payah. Punggungnya terkoyak, ada bekas petir melingkari lukanya, tulang punggungnya terekspos di udara. Ambil gerakan pembunuh jalur anginku. Seseorang berteriak. Astaga. Bila angin gigi gergaji besar melayang, melingkari lengan Fang Yuan dan memotongnya, lalu jatuh ke tanah. Orang ini bernapas dengan kasar, cairan primevalnya hampir habis, namun matanya bersinar dengan cahaya yang kejam dan bersemangat. Dia berteriak, Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Aku memotong salah satu lengannya. Huff, kamu baru saja menangkap kelemahannya, jika bukan karena daging di lengan itu terpotong, hanya tinggal satu tulang saja, apakah kamu bisa memotongnya? Seseorang mengejek. Meskipun tubuh Raja Zombie Surgawi berlengan enam kuat, ia tidak dapat menahan serangan yang sering dan berat seperti itu. Semua orang tertawa, berteriak, dan membinasakan Fang Yuan, dengan bangga menyebabkan luka yang lebih dalam di tubuhnya, bersaing satu sama lain. Fang Yuan dirobohkan berulang kali, tubuhnya yang tinggi dan kokoh menjadi pendek dan bengkok. Tapi dia bangkit lagi dan lagi. Meskipun dia hanya memiliki satu lengan tersisa dari delapan lengannya. Meski tidak memiliki kulit utuh di tubuhnya, darah zombie hijau berceceran di mana-mana, organ tubuhnya terbuka, dan bahu kanannya hanya tersisa tulang belikat berwarna putih-pucat. Mengapa? Kenapa? Surat wasiat Mo Yao menangis. Henry Fang terdiam. Cukup, surat wasiat Giant Sun tiba-tiba berbicara. Para Master Gu tidak berani untuk tidak patuh, serangan mereka terhenti. Sampai saat ini, kamu masih belum mau menyerah. Huff, semangatmu sungguh mengagumkan. Surat wasiat Giant Sun berkata dengan nada lembut, cukup, tidak mudah bagimu untuk mencapai titik ini. Menyerahlah, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah. Selama Anda mengakui saya sebagai tuan Anda, saya akan mengizinkan Anda menebus kejahatan Anda. Apa? Leluhur raksasa matahari, kamu ingin menyelamatkannya. Leluhur, mohon pertimbangkan kembali. Semua orang gempar. Menyerah. Fang Yuan terkeke, biarkan aku memikirkannya. Surat wasiat Giant Sun melanjutkan, Anda menghancurkan 88 poin Zenyang Tower, kejahatan Anda tidak dapat dimaafkan. Tetapi saya akan memberi Anda kesempatan untuk membuka lembaran baru, mengakui saya sebagai tuan Anda dan membantu saya membangun kembali menara 88 titik Zenyang, hanya dengan begitu Anda dapat menghapus dosa-dosa Anda. Setelah menara teru yang dibangun kembali, saya tidak hanya akan mengembalikan kebebasan Anda, saya juga akan mengajari Anda cara menghilangkan identitas zombie Anda dan mendapatkan kembali tubuh daging dan darah Anda. Jika orang lain mendengar ini, hati mereka pasti sudah goyah. Keinginan Giant Sun memberi Fang Yuan jalan keluar, dan yang lebih penting, memberinya harapan untuk terus berkultivasi. Fang Yuan bergumam, biarkan aku memikirkannya. Surat wasiat Giant Sun tersenyum ringan, saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk mengulur waktu, saya akan menghitung sampai 10 dan Anda akan memberi saya jawaban. 10. Fang Yuan, nak, apakah kamu benar-benar akan menyerah? Hati-hati dengan tipu daya kehendak matahari raksasa, selama kamu meninggalkan cahaya kebijaksanaan, kamu akan menjadi mangsanya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau padamu. Surat wasiat Mo Yao memperingatkan dengan cemas di benak Fang Yuan. Fang Yuan mencibir dalam hatinya, bagaimana aku bisa sebodoh itu hingga memercayai sepatah katapun. Tak lama kemudian, dia menghela nafas, huh, takusangka aku masih harus menggunakan kartu truf terakhirku. Kamu masih punya kartu truf? Sejujurnya, saya punya jangkrik musim semi-musim gugur. Apa, jangkrik musim semi-musim gugur? Jangan bilang itu gu mistik peringkat ke-7 di dunia, yang bisa membalikkan aliran waktu dan membuat orang kembali ke masa lalu, jangkrik musim semi-musim gugur yang bisa mengubah sejarah. Surat wasiat Mo Yao berteriak kaget. 650. Itu benar. Saat Fang Yuan mengatakan itu, dia mencibir dalam hati dan membalas surat wasiat Mo Yao, bukankah kamu selalu ingin aku menggunakannya? Hmm, Henry Fang, apa maksudmu dengan itu? Bagaimana saya tahu bahwa Anda memiliki jangkrik musim semi-musim gugur? Surat wasiat Mo Yao terkejut, dan dia langsung menyangkalnya. Hehehe, Fang Yuan tertawa panjang. Mo Yao, aku orang yang berhati-hati. Sebelum berpikir untuk menang, aku berpikir untuk kalah dulu. Jadi, sejak hari pertama kamu mengintai di benakku, aku sudah membayangkan skenario terburuknya. Apa skenario terburuknya? Artinya, saya memiliki jangkrik musim semi-musim gugur, dan Anda tahu rahasia kelahiran kembali saya. Saya pikir ketika saya pertama kali memasuki pavilion air, Anda pasti sudah tahu tentang rahasia ini, bukan? Keinginan Mo Yao muncul di benak Fang Yuan. Dengan ekspresi tulus, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Fang Yuan, apakah kamu salah paham tentang sesuatu? Fang Yuan mengabaikannya dan melanjutkan, kamu mengetahui rahasia ini, tetapi kamu berpura-pura tidak tahu dan menunjukkan dirimu. Selanjutnya, Anda berpura-pura merasa bersalah karena mengecewakan Spirit Affinity House, dengan sengaja memberi saya misi mengembalikan Water Pavilion ke Spirit Affinity House. Sebenarnya ini hanyalah kedok untukmu. Anda telah melakukan banyak upaya untuk mendapatkan kepercayaan saya. Anda membantu saya membuat konsep Raja Zombie Surgawi berlengan 6, mengajari saya transformasi tinta dan gerakan pembunuh jalur penyempurnaan lainnya, membantu saya menyelinap ke gedung teruyang, dan juga berulang kali memperingatkan saya selama pertempuran, bertindak sebagai penasihat. Semua tindakan ini bertujuan untuk menurunkan kewaspadaanku. Pada saat yang sama, Anda telah merusak pikiran saya, secara halus memengaruhi pemikiran saya. Anda benar-benar memiliki niat jahat. Tekad Mo Yao meninggikan suaranya dan menunjukkan ekspresi tidak senang, anak kecil. Apa yang salah denganmu? Bagaimana kamu bisa menganggapku seperti itu? Apakah Anda salah minum obat? Hehehe, Mo Yao, kamu luar biasa. Aku mengalami kejatuhan besar karenamu. Anda bertindak sangat baik sehingga saya hampir mempercayainya. Ketika kehendak matahari raksasa terbangun, Anda menasihati saya untuk meninggalkan tempat ini dan kembali ke benua tengah. Namun di sisi lain, Anda memengaruhi pikiran saya dan membuat saya terus mengambil risiko. Saat menghadapi Mahong Yun. Di satu sisi, Anda membujuk saya untuk membantu Mahong Yun, tetapi di sisi lain, Anda merusak pikiran saya dan merangsang niat membunuh saya. Hal ini memicu kemarahan dan fanatismeku, menyebabkan aku secara impulsif mencoba membunuh Mahong Yun, menyebabkan nasib peti mati hitamku meningkat pesat. Agar adil, dalam keadaan normal, saya hanya akan menghitung manfaatnya. Bagaimana dia bisa begitu bodoh? Ini pertama kalinya aku melihat Frost Jadepiakok. Setelah mempelajari syarat untuk menjadi master, Setelah keluar dari gedung teruyang, saya sebenarnya mengingat beberapa hal dari kehidupan saya sebelumnya, seseorang tertentu. Kepribadian saya tidak lemah sedemikian rupa. He he, inilah kenangan kehidupan masa laluku yang kusimpan di lubuk hatiku yang terdalam. Ini juga ulahmu. Kamu ingin diam-diam menyerangku dan mengorek kenangan kehidupan masa laluku sementara keadaan pikiranku sedikit berfluktuasi. Surat wasiat Mo Yao melebarkan matanya dan berkata dengan nada tidak bersahabat, seolah-olah dia telah dianiaya, Fang Yuan, nak. Semua ini jelas merupakan pilihanmu, namun kamu berakhir seperti ini. Dia tidak hanya menolak mengakui kegagalannya, dia bahkan menyalahkan saya. Fang Yuan tertawa, hahaha, akui kegagalanku, tentu saja aku harus mengakui kegagalanku. Landasan saya masih terlalu dangkal, apalagi jika dibandingkan dengan Anda, Mo Yao, dan Jayensun, pengalaman dan visi bukan lagi keunggulan saya. Tapi tahukah Anda di mana kelemahan terbesar Anda? Surat wasiat Mo Yao mendengus dingin, sambil menyilangkan tangannya, nak, jika kamu mengatakan itu lagi, aku akan marah. Saya telah banyak membantu Anda, apakah ini cara Anda memperlakukan dermawan Anda? Fang Yuan tidak mendengarkannya dan melanjutkan, kelemahan terbesarmu sebenarnya adalah menggunakan pavilion air untuk berinisiatif bertabrakan dengan tangan tak berbentuk peringkat tujuh. Anda memberi saya misi ini untuk mengembalikan pavilion air ke rumah Afinitas Roh. Mengapa kamu menyerahkan posisi memuntungkan untuk melindungiku pada saat kritis? Mungkinkah setelah interaksi beberapa hari ini, Anda telah mengubah prinsip Anda dan condong ke arah saya? He he, menurutku pesonaku belum mencapai level seperti itu. Ini cukup untuk membuktikan bahwa misi yang kamu katakan akan kamu kembalikan hanyalah kedok. Nada suara Fang Yuan terdengar jelas, namun suara wasiat Mo Yao bagaikan guntur. Dia terdiam. Kali ini, dia tidak membalas. Fang Yuan tersenyum ringan, melanjutkan, selain ini, Anda memiliki kekurangan lain. Pertama, Anda melampirkan pavilion air kepada saya tetapi menyembunyikannya, Anda jelas memiliki niat buruk. Anda ingin menggunakan rumah Guaba di peringkat tujuh ini untuk membatasi saya pada saat yang genting. Kedua, jika Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan saya, mengapa Anda menyembunyikan keinginan Anda? Artinya, begitu identitas surat wasiat Anda terungkap, saya akan curiga. Ketiga, kamu sengaja salah menghitung waktu dan membuatku berubah menjadi zombie surgawi berlengan enam. Sebenarnya aku merasa kecil hati setelah menjadi zombie, ini juga ulahmu. Keempat, kamu mempermainkanku berkali-kali, diam-diam memengaruhi pikiranku dan membuatku berpikir untuk menggunakan string autum cicada berkali-kali. Kehendak saya selalu teguh, saya tidak ragu-ragu, saya membuat rencana sebelum mengambil tindakan, begitu saya mengambil keputusan, saya akan melaksanakannya. Bagaimana saya bisa memikirkan hal yang sama berulang kali? Kelima, karena kamu hanya memiliki sedikit esensi abadi dan aku telah menjadi seorang dewa abadi, mengapa kamu tidak meminjamkan pavilion air kepadaku lebih awal? Anda jelas punya rencana lain. Hehehe, surat wasiat moyao mengangkat kepalanya dan tertawa, lalu membalas, Fang Yuan, kamu berbicara tidak jelas. Jangan lupa, aku menyelamatkan hidupmu. Jika saya tidak menggunakan pavilion air, Anda pasti sudah terbunuh oleh kehendak matahari raksasa. Sekarang Anda mengatakan bahwa saya sengaja menyakiti Anda dan salah menghitung waktu dan membuat Anda berubah menjadi raja zombie surgawi berlengan enam. Aku menyelamatkanmu dan melukaimu pada saat yang sama, apakah aku gila? Tentu saja tidak, kamu selalu berpikiran jernih. Menyakitiku dan menyelamatkanku pada saat yang sama, ini semua adalah bagian dari rencanamu. Hehehe, selama aku menempatkan diriku pada posisimu, tidak sulit menebak motifmu. Setelah berhenti sejenak, Fang Yuan melanjutkan, jika saya adalah wasiat yang tetap ada di dunia ini selama 10.000 tahun, tetapi tubuh utama saya sudah mati dan orang yang saya cintai telah gagal dalam kesengsaraan. Saat ini, jika saya melihat jangkrik musim-semi musim gugur, apa yang akan saya lakukan? Jawabannya sudah jelas, tentu saja saya ingin menggunakan jangkrik musim-semi musim gugur untuk melawan sungai waktu. Efek spring autumn cicada adalah mengorbankan Master Gu sepenuhnya, hanya menyisakan kesadaran Master Gu di dalam cacing Gu. Pada saat genting, aku akan menyelinap ke dalam jangkrik musim-semi musim gugur dan menghancurkan wasiat guru Gu, menggantikannya, dan kembali ke masa lalu untuk terlahir kembali, mengubah sejarah Gu sendiri. Analisis Fang Yuan sangat kuat dan bergema, menunjukkan keyakinannya yang luar biasa. Pupil wasiat Mo Yao menyusut, dan kembali terdiam. Fang Yuan berkata, namun, ada banyak kesulitan bagi Anda untuk mencapai tujuan ini. Ada dua kendala utama. Pertama, kamu hanya sebuah wasiat. Apapun keinginan Anda, Anda tidak dapat mengaktifkan sebagian besar cacing Gu secara mandiri. Jangkrik musim-semi musim gugur bukan hanya salah satunya, ia membutuhkan lebih banyak lagi. Hal ini mengharuskan Master Gu untuk meledakkan diri, mengorbankan esensi purba, daging dan darah mereka, serta cacing Gu lainnya di tubuh mereka sebagai sumber kekuatan. Semakin kuat kekuatan ini, semakin kuno pula masa lalunya. Kedua, Jangkrik musim-semi musim gugur adalah cacing Gu ku, ia juga merupakan Gu vitalku, ini tidak biasa. Anda bukanlah tangan yang tidak berbentuk, tidak mudah untuk merebutnya dengan paksa. Belakangan, saya menemukan banyak cacing Gu jalur kebijaksanaan yang dapat menghasilkan berbagai macam keinginan, sehingga semakin sulit bagi Anda untuk merebutnya. Dengan cara ini, kamu hanya bisa berpura-pura beradab denganku dan bertindak sesuai situasi. Di satu sisi, Anda perlu memperkuat saya, membantu saya, dan meningkatkan fondasi saya, sehingga ketika saya meledakkan diri, saya bisa mendapatkan kekuatan yang lebih kuat untuk mengaktifkan Spring Autumn Cicada. Di sisi lain, Anda perlu memanfaatkan situasi ini dan menciptakan situasi putus asa, membuat saya tidak punya pilihan selain menggunakan Spring Autumn Cicada meskipun risikonya sangat besar. Mengatakan demikian, Fang Yuan menghela nafas, aku sudah mewaspadaimu sebelumnya, tetapi ketika kamu perlahan-lahan mempengaruhi pikiranku, aku akhirnya jatuh ke dalam skema dan pengaturanmu. Anda diam-diam mempengaruhi saya, menyebabkan saya terus-menerus mengambil risiko di gedung teruyang. Anda juga mendorong saya untuk berurusan dengan Mah Hong Yun, Wasiat Jayansun, dan Hei Lulan. Banyak hal yang jelas-jelas tidak bermanfaat dan tidak rasional, tetapi saya terus-menerus bersikap impulsif. Anda membuat saya menciptakan musuh yang kuat di mana-mana, itu untuk mempermudah menciptakan situasi putus asa. Tapi di sisi lain, kamu takut kalau tidak menanganinya dengan baik, aku akan mati. Jadi, pada saat genting, ketika hidupku berada di ujung tanduk, kamu tidak punya pilihan selain mengambil tindakan dan mengekspos paviliun air untuk melindungiku dari serangan fatal kehendak matahari raksasa. Jadi, ketika aku hendak ditangkap oleh tangan tak berbentuk itu, kamu mendorong paviliun air untuk menabraknya, itu karena kamu takut kalau ia akan secara acak mengambil jangkrik musim-semi musim gugur milikku dan mengeksposnya. Komunikasi antar wasiat, meski isinya banyak, namun sangat cepat. Namun setelah Fang Yuan selesai berbicara, surat wasiat Mo Yao tidak terbalas untuk waktu yang lama. Pikirannya terdiam. Dan di luar, wasiat matahari raksasa sudah menghitung mundur dari 10 sampai 6. Akhirnya Mo Yao memecah kesunyian, dia bertepuk tangan dan tertawa, hehehe, bagus, analisis bagus. Itu benar-benar teliti dan terorganisir dengan baik. Memikirkan bahwa setelah merencanakan begitu lama, aku masih tidak bisa menipumu. Kamu benar-benar membuatku melihatmu dari sudut pandang yang berbeda. Nak, meskipun kamu telah terlahir kembali, bakatmu masih luar biasa. Jika aku masih hidup, kita mungkin bisa menjadi teman baik. Siapa tahu, sayang sekali, sayang sekali. Fang Yuan mengetahui semuanya. Dia meletakkan kartunya di atas meja sesuai keinginan Mo Yao. Keinginan Mo Yao tidak bisa disembunyikan lagi. Saat ini, dia memilih untuk jujur. Sosoknya Anggun, wajahnya ditutupi kerudung hitam, meskipun ia wasiat, ia seperti teratai malam yang mekar, Anggun dan Anggun, temperamennya luar biasa. Seperti yang diharapkan dari peri generasi ke-36 dari Spirit Affinity House, Gu Immortal Peringkat 7 dan Grandmaster Jalur Penyempurnaan. Meski rencananya terbongkar, dia tidak merasa malu. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk menyembunyikannya, dia sangat jujur dan terus terang. Dia menghela nafas, saat itu, tubuh utamaku mengambil risiko dan memasuki menara 88.Zenyang, aku memperoleh warisan sejati dalam wilayah terpencil warisan sejati, menciptakan kehendakku ini. Saya meninggalkan warisan di Kiyu, di satu sisi, itu harus dipersiapkan untuk menjaga kemungkinan memperbaiki bencana yang memanggil Immortal Gu. Di sisi lain, itu adalah jebakan, terutama menargetkan rumah Afinitas Roh. Saat itu, saya telah mengkhianati sekte tersebut demi Boking. Tapi aku tidak menyangka setelah 10.000 tahun, orang yang aku tunggu adalah kamu. Sebenarnya, saat kamu menyempurnakan bencana yang memanggil Gu abadi, aku telah menemukan jangkrik musim-semi-musim gugur di tubuhmu. Saya seorang Grandmaster jalur penyempurnaan, saya telah merusak proses penyempurnaan Gu abadi. Keinginanku sudah tersembunyi dalam bencana halus yang memanggil Immortal Gu. Pengaturan ini adalah untuk menghadapi para pengejar rumah Afinitas Roh, karena tidak ada seorang pun yang dapat menemukan peluang untuk menyempurnakan Gu abadi dan tidak mengambilnya. Terima kasih telah menonton!